Terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kastam SPD MPD selaku Kabit Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang kami hormati Bapak Ari Wibowo MPD selaku pemateri yang kami hormati Bapak Muhammad Fatkur Rahman SPD Ketua Umum Matematika Nusantara Pusat yang kami hormati Bapak Adi Suyidno SPD MPD dan Bapak Narjo MPD Dewan Pakar Matematika Nusantara Cilacap yang kami hormati Bapak Tarno SPD MPD dan Bapak Suyoto SPD Pengawas Matematika Nusantara Cilacap yang kami hormati Ibu Kasimiana SPD Mat Ketua Matematika Nusantara Cilacap yang kami hormati Bapak Muhammad Basuha SPD Ketua Panitia yang kami hormati seluruh panitia workshop serta seluruh peserta workshop yang kami hormati pula Salam B2M2, belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul bersama secara virtual pada siang hari ini dalam acara workshop pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika Nusantara Cilacap tahun 2021 Ada pun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut Satu, pembukaan Dua, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Tiga, laporan Ketua Matematika Nusantara Cilacap Empat, sambutan pengarahan Ketua Umum Matematika Nusantara Lima, sambutan dan pengarahan sekaligus pembukaan workshop Dan yang terakhir, menutup Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya, mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih 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 Akan tetapi karena narasumber mendapatkan tugas di P4TK, maka pendaftaran dan kegiatan workshop diundur. Schedule kedua, pembentukan grup kelas tanggal 6-7 Juni kemarin, dilanjutkan pre-test tanggal 7 Juni 2021. Lalu vikon pembukaan saat ini, 8 Juni 2021, nanti dilanjutkan dengan materi 1. Untuk tanggal 9, tugas mandiri 1, vikon materi 2, 10 Juni, tugas mandiri 2, 11 Juni, vikon materi 3, 12 Juni, tugas mandiri 3, 13 Juni, vikon materi 4, 14 Juni, tugas akhir 15 Juni, post-test 16 Juni, pengumuman kelulusan 24 Juni, dan penerbitan sertifikat 30 Juni 2021. Ada pun jadwal lengkapnya sebagai berikut. Hari Senin, 7 Juni 2021, pre-test yang sudah dilaksanakan tadi malam pukul 19.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Ini yang waktu Indonesia Timur sampai pukul 24.00. Hari ini, Selasa, 8 Juni 2021, upacara pembukaan dilanjutkan dengan materi 1, masing-masing 1 jam, materi 1, 2 jam, dan hari Rabu, tugas mandiri 4 jam. Hari Kamis, materi 2, 2 jam. Bagian pertama dan bagian kedua, 2 jam. Hari Jumat, tugas mandiri 2, 4 jam. Hari Sabtu, 12 Juni 2021, materi 3, bagian pertama 2 jam, bagian kedua 2 jam. Hari Minggu, 13 Juni 2021, tugas mandiri 4 jam. Hari Senin, 14 Juni 2021, materi 4, 2 jam, bagian pertama dan 1 jam, bagian kedua. Hari Selasa, 15 Juni 2021, tugas mandiri 4 jam, poste 1 jam, jumlah 32 jam. Peserta, jumlah peserta perjenjang SD 14, SMP 118, MTS 12, SMA 73, SMK 27, MA 10, dan lainnya yang terdiri dari pengawas SD dan pengawas SMP sebanyak 8. Jumlah keseluruhan 262 peserta. Peserta dilihat dari sebaran provinsi terdiri dari 31 provinsi, hampir dari seluruh wilayah Indonesia. Dari Aceh 2, dari Bali 1, Banten 8, Bengkulu 1, DIY 4, DKI 6, Jambi 2, Jawa Barat 22, Jawa Tengah 90, Jawa Timur 19, Kalimantan Barat 4, Kalimantan Barat 4, Kalimantan Selatan 6, Kalimantan Tengah 6, Kalimantan Timur 3, Kalimantan Utara 3, Kepulauan Bangka Belitung 2, Kepulauan Rio 6, Lampung 8, Maluku 1, Maluku Utara 2, Nusa Tenggara Barat 10, wilayahnya Pak Presiden MN ini Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur 9. Papua Barat 1, Riau 5, Sulawesi Barat 2, Sulawesi Selatan 13, Sulawesi Tengah 1, Sulawesi Utara 2, Sumatera Barat 7, Sumatera Selatan 8, Sumatera Utara 8. Jumlah 262, yang belum ada, ada tiga profesi, yaitu di Papua, Gorontalo, dan Sulawesi Tenggara. Ini ada yang bocor ya, maaf. Banyak dobel, Bu. Ya, suara siapa? Banyak dobel. Oke, sudah aman, Bu. Aman? Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama dari semua pihak yang mendukung kelancaran kegiatan workshop pemanfaatan GeoGebra Matematika Nusantara Cilacap ini. Setelah ini, mohon kepada Bapak Presiden MN untuk memberikan sambutan dan kepada Bapak Kastam SPD-MPD selaku untuk membuka acara M2, belajar, memotivasi, belajar, berbagi, memotivasi, menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan pengarahan Ketua Umum Matematika Nusantara. Kepada yang kami hormati, Bapak Mohamad Fatku Rahman SPD, disilaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kastam, kemudian yang terhormat kepada Bapak Arasumber, Bapak Ariebo yang saya banggakan. Kepada Ketua MN Cilacap, Bukas Mena yang saya banggakan. Kepada semua panitia, wali kelas, dan semua peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi rahmat, diberi kesehatan oleh Allah SWT. Sehingga kita sama-sama dapat mengadiri secara virtual pembukaan diklat G-Gebra pada siang lalu ini. Semoga salawat s.a.w. tetap berlimpah kepada jenis-jenis Muhammad s.a.w. Waalaikumsalam. Semoga nanti pada hari kiamat kita mendapat sahabat dari beliau sebagai umat beliau. Bapak Ibu sekalian, semua peserta diklat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dipertemukan oleh MN Cilacap. MN Cilacap ini adalah MN Kabupaten yang selama ini dari penilaian kami adalah MN daerah yang paling aktif ya. Sehingga kemarin ada laporan bahwa pengurus-pengurusnya itu banyak sekali yang ingin bergabung menjadi pengurus. Tentu ini kita apresiasi sehingga kemarin diselenggarakan resafel pengurus sehingga pengurusnya bertambah luar biasa untuk MN Cilacap. Bapak Ibu sekalian kita tahu bahwa tugas kompetensi guru itu ada empat ya. Ada empat. Pertama adalah kompetensi profesional, yang kedua kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial, dan kompetensi depan bagian. Nah untuk meningkatkan empat kompetensi ini Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus terus mengasah mengembangkan diri kita. Kompetensi terus harus kita ditingkatkan. Nah bagaimana cara meningkatkannya itu adalah dengan cara menyelenggarakan PKB, atau pengembangan keprofesian berlanjutan Bapak Ibu sekalian. Nah PKB itu sekalian, mungkin masih ingat ada tiga jenis kegiatan ya, yang pertama adalah pengembangan diri. Yang kedua adalah publikasi ilmiah, yang ketiga adalah melaksanakan atau membuat karya inovasi. Lalu sekalian, dengan Bapak Ibu sekalian mengikuti Biklat ini, maka ketiga pengembangan keprofesian berlanjutan itu untuk PKB, insya Allah akan terpenuhi semua ya. Jadi sebagai, katakanlah sekarang Bapak Ibu sekalian mengikuti Biklat ya, Biklat dan didapat 32 JP, maka ini termasuk pengembangan diri. 32 JP akan diakui angka kreditnya, poinnya adalah satu, gitu kan. PD sudah tercapai kalau ikuti pelatihan. Nah ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah menguasai tentang GGebra, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan media, gitu kan. Mengembangkan media yang berbasis GGebra. Nah ketika Bapak Ibu sekalian mengembangkan media, nanti Pak Ibu bisa kita teliti ya. Kita teliti bagaimana efektivitasnya, gitu kan. Bagaimana apakah ada efek positifnya. Maka kita bisa melakukan penelitian, misalkan penelitian pengembangan atau penelitian tindakan kelas. Maka PKB nomor 2, publikasi ilmiah, maka akan bisa kita capai. Oke, bagaimana misalkan kalau kita meliti dalam jenis pengembangan, pengembangan itu kita membuat sesuatu ya, membuat menciptakan produk, misalkan media menggunakan GGebra. Itu kan kita bisa menciptakan sesuatu kan. Nah, ciptaan itu nanti bisa kita validasi, kita teliti apakah efektif atau tidak ya. Itu bisa kita gunakan untuk penelitian pengembangan. Nanti kalau ada ikut, ada lomba, itu bisa kita ikutkan lomba ya. Misalkan saya dulu pernah mengembangkan ini ya, mengembangkan e-module. Memang saya dari dulu suka dengan teknologi ya, saya coba menggunakan e-module. Nah, ketika ada lomba, saya coba ikut lomba, ternyata menang. Itu penelitian pengembangan, saya menciptakan produk, produk itu saya validasi, kemudian saya uji efektifnya menjadi penelitian, itu menjadi bahan itu lomba. Ternyata saya mendapatkan juara. Nah, setelah itu hasil penelitiannya, ada laporannya, itu bisa kita usulkan untuk kenaikan dan pangkat. Jadi efeknya ini domino ya, ketika kita mengikuti diklat, gitu kan. Nanti kita bisa mengembangkan bahan ajar, bahan ajar kita teliti bisa menjadi penelitian pengembangan. Atau setidak-tidaknya bisa kita lakukan penelitian tindakan kelas, gitu kan. Itu kan berantai efeknya itu ya, punya perantai. Nah, medianya sendiri, medianya itu bisa kita usulkan sebagai karya inovasi ya. Oke, salah ulang ya, ketika kita mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan itu sendiri adalah namanya pengembangan diri. Dapat, ya kan, dapat poin di sana. Nah, kemudian kita bisa menciptakan produk media ya, berbasis di gebra, maka itu termasuk publikasi ilmiah. Dapat lagi poin, gitu kan. Nanti kalau kita sudah mampu meneliti, sudah bisa menghasilkan laporan penelitian, Itu bisa kita ajukan, misalkan ketika BMP4TK mengadakan seminar, sendimat, itu bisa kita ajukan. Lolos, maka dipanggil, maka kita menuju ke BMP4TK, gitu kan. Atau nanti kita ubah jadi artikel, kita masukkan ke jurnal, jadi juga publikasi ilmiah, poinnya tiga. Jadi efeknya ini luar biasa. Nah, bahan ajarnya sendiri, itu kan karya inovasi, maka menjadi karya inovatif. Nah, hanya mengikuti pelatihan, mengikuti pelatihan gegebra, maka tiga pengembangan diri, tiga PKB, pertama pengembangan diri, yang kedua publikasi ilmiah, yang ketiga adalah karya inovasi, ketiga-tiganya akan bisa kita capai, misalkan ya. Jadi, berbahagialah, beruntunglah kalau misalkan bergabung di BMP4TK Matematika, bergabung di Matur Nusantara, karena di MEN itu lingkungannya kondusif, temen-temen sesuai dengan motto kita, ya. Kita langsung hanya berbagi, kemudian belajar dulu, kemudian berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Jadi, kalau misalkan ada temen, gitu ya, ikut pelatihan ketika dia mungkin kurang semangat, kita semangati, gitu ya. Ketika temen mau naik pangkat, oh, saya nggak bisa bikin PTK, ya. Misalnya kita berikan contoh, sehingga bisa menginspirasi. Itu sekalian, jadi beruntunglah, berbahagialah, Bapak Sekalian bisa bergabung di MN. Dan MN, kita tahu, sering mengadakan diklat-diklat, ya. Yang umumnya, hampir semua diklat yang kita adakan itu adalah gratis untuk anggota. Buat sekalian, tidak perlu saya panjang libarkan. Pertama saya ucapkan selamat kepada pengurus MNC LACAP. Selamat kepada semua panitia dan wali kelas. Saya ucapkan selamat kepada semua peserta yang sedang mengikuti di Kudegi Keberadaan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kastam dan Bapak Ariwi Wibowo yang telah sudi kiranya mendampingkan teman-teman untuk mengikuti di Kudegi Keberadaan. Mudah-mudahan dikodong bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan pengarahan sekaligus membuka workshop pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran matematika Nusantara Cilacap tahun 2021. Yang dalam hal ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap yang diwakili oleh Bapak Kastam, SPD-MPD, Kabit Dikdas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat, Bapak Kastam, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Tadur Rahman, SPD, selaku Ketua Umum MN Tusat. Yang saya hormati, Bapak Ariwi Bawu MPD, selaku Narasumber. Ketua MN Kabupaten Cilacap, Ibu Kasmi Aina yang juga saya hormati. Segenap Dewan Pakar, Bapak Adi Suyidno dan Pak Nardo yang saya hormati. Pengawas MN Kabupaten Cilacap, Bapak Tarno dan Bapak Suyidno yang juga saya hormati. Teman-teman wanitia, teman-teman wali kelas, dan seluruh beserba. Workshop pada siang hari ini yang saya hormati pula. Puji syukur, redat Allah SWT kita pandangkan, yang telah melimpakkan banyak dan workshop penggunaan media GeoGebra, khususnya bagi teman-teman matematika Nusantara. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan pada kemarahan kali ini, masih dalam situasi bulan sawal ini, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin apabila ada salah dan hilaf lama ini. Dan sekaligus juga menyampaikan termohon maaf beliau Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir langsung di hadapan Bapak Ibu, karena beliau sedang ada tugas di Keterta. Dan sekaligus juga salam dari beliau untuk teman-teman semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa bagi kami yang ada di Dinas Pendidikan, karena dari beberapa organisasi yang ada, diantaranya adalah MKKS, kemudian K3S, termasuk KKG, MQMP, kemudian ada Matematika Nusantara, ada KAKUM, dan lain sebagainya, itu sudah menunjukkan IPRAH yang sangat luar biasa untuk bersama-sama memajukan pendidikan di Kabupaten Dinasab. Perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Dinasab menjadi salah satu Kabupaten yang jumlah olahnya lumayan banyak, di jenjang SD ada 1.032, dan di jenjang SMP ada 1.197, ditambah jenjang SMA, jenjang SMK, MA, MTS, insya Allah menjadi Kabupaten yang jumlahnya, maaf, 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 maaf. peningkatan itu pendidikan. Di mana harus kita pahami bahwa indikator meningkatnya sebuah mutu dalam pendidikan itu paling tidak. Minimalnya itu ada tiga indikator. yang pertama adalah terdapat peningkatan delapan standar, yang kedua terdapat peningkatan prestasi, dan yang ketiga terdapat peningkatan karakter. Ini paling tidak itu, walaupun masih ada beberapa indikator yang lain. salah satu upaya yang kita lakukan supaya pendidikan di Kabupaten Jelatah pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya, itu kita selalu berusaha untuk step by step memajukan pendidikan yang ada. Hal apa yang bisa kita lakukan? dan pesan saya kepada teman-teman semua, lebih-lebih kepada Matematika Pusantara, jangan perlah-lah selalu untuk bisa melakukan evaluasi diri, baik diri sendiri, ataupun juga berkolah. Kemudian juga, tidak perlu malu, kalau kita itu mau memetakan diri kita. Sesungguhnya kita itu berada pada deretan pada posisi mana. Termasuk tadi disampaikan bahwa adanya brief test itu, salah satu bagiannya adalah untuk memetakan diri, antara yang sudah siap, agak siap, dan mungkin yang belum siap. Kemudian juga, tidak kalah penting, setiap pergiatan tidak kalah kita lakukan perencanaan dengan mata, tetapi tetap, kita harus selalu berorientasi pada tujuan dan target mutu. Jangan hanya sekedar direncanakan, tanpa ada tujuan dan tanpa ada target mutu. Kemudian dalam pelaksanaannya, tetap punya kewajiban untuk selalu mengembangkan budaya mutu, dengan semangat yang tinggi, untuk selalu mengembangkan budaya mutu, dengan semangat yang tinggi, dengan juga menerapkan tampilan di abad 21 ini, yang selalu diserai dengan pemantauan yang terbukur dan kontinu. Terkadang kita di dalam melaksanakan satu kegiatan itu, hanya semangat-semangat saja di awal, di tengah, bahkan di akhir, kadang-kadang mengalami satu penurunan yang sangat luar biasa. Sehingga disinilah kita butuh adanya sesuatu yang kontinu. Kemudian kegiatan apapun yang dilakukan, mohon untuk bisa selalu dilaksanakan evaluasi, dengan mematangkan evaluasi ini untuk di-take, sehingga segala hal yang barangkali pada saat ini belum bisa tercapai, pada saatnya nanti akan bisa tercapai. Kembali bahwa peningkatan indikator yang pertama adalah terdapat pada peningkatan delapan standar. Terhadap teman-teman, bahwa di bidang pendidikan itu adalah menjadi bagian dalam delapan standar, khususnya kalau saya perinci, menjadi dua hal, yaitu standar di bidang akademik dan di bidang manajerial. Lebih lekatnya terhadap teman-teman guru itu tentu proses kaitannya dengan bidang akademik ini menjadi bagian yang tidak bisa dipusahkan. Apalagi selaku guru. Maka peningkatan di bidang akademik ini menjadi tanggung jawab yang sangat luar biasa. Baik standar SKR, isi, proses, ataupun penilihan. Dan keempat itu tentu proses yang punya peranan yang sangat penting. Jadi, sekali lagi ya, proses memegang peranan yang sangat penting. Nah, bagi teman-teman yang barangkali sudah mendapat amanah-taman menjadi kepala sekolah, jadi standar manajerial yang di sana ada empat, pemelolaan, tar-teras, PTK, dan pembiayaan, itu juga tidak bisa di-HPK. Yang terpenting adalah bagaimana peranan sekolah bisa mengelola delapan standar yang ada, sehingga peningkatan delapan standar nanti akan ada sesuatu perubahan. Di samping peningkatan delapan standar yang tadi saya sampaikan, juga ada upaya untuk meningkatkan prestasi. Tiap-tiap sekolah, tiap-tiap individu, saya yakini, itu punya potensi. Termasuk Bapak-Ibu, pasti punya potensi. Nah, di bagian mana potensi itu, tolong untuk bisa dimaksimalkan. Sehingga pada saatnya nanti akan bertemu yang namanya prestasi. Jangan mengembangkan sesuatu yang sesungguhnya tidak menjadi unggulan dalam diri kita, bahkan kita mungkin malah yang terlena, selalu menguri-uri bagian-bagian yang sesungguhnya dalam diri kelemahan. Maka bagian yang kumpul, mari kita maksimalkan, sehingga nanti kata prestasi itu akan bisa terujud. Nah, tentu ini butuh yang namanya kerjasama, bimbingan, kemudian juga adanya semangat yang tinggi, sehingga prestasi itu akan bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Termasuk juga bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman, kondusif, yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Sehingga tumbuhnya prestasi itu akan bisa tercapai dengan sebaik mungkin. Kemudian juga pelaku guru, paling tidak punya ataupun juga kola-sekola, menjadi kewajibannya kalau selalu dia menjadi inisiator, menjadi konduktor, fasilitator, bahkan motivator. Sehingga kata prestasi itu nanti akan bisa tercapai dengan sebaik. Dan tidak kalah penting, prestasi apapun hanya akan bisa kalau kita itu bisa mengawal, mendampingi, kemudian juga memantau bahkan pelakukan satu evaluasi yang pada akhirnya namanya prestasi itu akan bisa terwujud dengan sebaik mungkin. Bapak-Ibu, matematika. Ini saya sampaikan, karena saya pernah jadi kuala-sekola. Bagi sekolah tertentu, bagi anak tertentu, itu kadang-kadang dianggap sebagai satu momok. Bahkan pada saat dulu masih ada yang namanya ujian nasional, tidaklah berlebihan kalau saya sebut matematik itu menjadi penopang sehingga rata-rata nilai itu turun bagi sekolah tertentu, tetapi naik bagi sekolah yang dianggap favorit. Nah, kegiatan ini harapan saya adalah menjadi bagian bagaimana matematik yang notabene dianggap oleh sebagian anak itu sulit, kemudian nantinya justru akan jadi sesuatu yang bisa menjadikan anak-anak itu termotivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, di kegiatan ini, saya sampaikan, jadikan matematika itu sebagai salah satu mata pelajaran yang kalau saya singkat dengan singkatan mesem. Nah ini, mesem Bapak-Ibu. Judulnya saja sudah mesem. Berarti nanti ada sesuatu yang akhirnya itu tidak lagi sulit. Yang pertama, kenapa saya bilang bahwa matematik itu harus diajarkan dan menjadi sesuatu yang mesem. Pertama adalah menyenangkan. Jadikan matematika itu sebagai salah satu mapel yang betul-betul menyenangkan bagi anak. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Tapi jadikan matematika itu sebagai salah satu mata pelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ini M ya pertama. Yang kedua adalah E. Jadikan kalau kita belajar matematika, itu bukan menjadi sesuatu yang sulit, tetapi menjadi sesuatu yang enak. Wah ini gampang ini. Wah ini, wah ini gampang ini. Nah ini. Jika nanti momok anak menganggap bahwa matematik itu, wah ini sulit tidak. Karena apa? Setelah ketemu dengan berbagai macam trik, berbagai macam metode, berbagai macam media, jika sampai saat ini di-workshopkan, itu harapan saya, matematik nanti akan jadi satu mapel-apel yang dianggap sangat enak. Itu E. Kemudian S. Orang belajar matematika, harapannya itu kalau ketemu bahkan mendengar saja, itu jadi semangat luar biasa. Itu S-nya. Jangan malah kalau, aduh ketemu lagi matematika. Orang sudah hobi duluan, sudah takut duluan. Tapi kalau dengar, wah saat ini jam matematika, itu orangnya senang dan semangat luar biasa. Dan kemudian yang keempat, tadi sudah M-E-S, E lagi ya, ketemu E. Maka gunakan berbagai macam metode, media, dan yang lain sebagainya, menjadi sesuatu yang efektif. Termasuk saat ini, ada workshop penggunaan media, GeoGebra, jangan malah menggunakan media ini, tambah tidak efektif. Tapi jadikan nanti, matematik itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat efektif. Yang terakhir, Bapak Ibu, kenapa? Yaitu, saya sebut mesem. Yang terakhir adalah M. M yang pertama menyenangkan, M yang terakhir. Ternyata, belajar matematika itu menjadi sesuatu yang mudah. Yang menjadi yang mudah. Bukan lagi sesuatu yang dianggap sangat-sangat rumit. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, workshop, harapan saya yang tak singkat mesem, nantinya akan terujud, tidak hanya sekedar tadi mendapatkan satu sertifikat, dan bisa digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk kenaikan pangkat, melainkan Bapak Ibu punya kewajiban. Dan melalui workshop ini, nanti matematika akan menjadi mata pelajaran yang digandrungi oleh banyak siswa, dan siapapun yang belajar matematika, nanti akan merasa senang, merasa enak, semangat, bahkan efektif, dan sekaligus mudah. Sehingga, melalui kegiatan ini, Bapak Ibu, mohon untuk bisa diikuti dengan sebaik mungkin. Jadi media yang nanti akan digunakan, melalui GeoGebra ini, harapan kami, tidak hanya Bapak Ibu saja yang bisa menggunakan, apalah artinya sebuah media, kalau gurunya Piawe, tetapi siswanya sama sekali tidak paham. Supaya siswanya paham, Bapak Ibu kuasai lebih awal, kemudian juga ditularkan kepada anak-anak, hingga akhirnya pun anak-anak akan bisa menggunakan kegiatan sebaik mungkin. Itu yang saya sampaikan, dan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi, yang sangat luar biasa, bahkan di awal tadi sudah sebut, bahwa Matematika Nusantara Kabupaten Cilacat, sebagai salah satu organisasi, khususnya yang menawai Matematika, itu yang tingkat energitasnya sangat tinggi, kemudian juga tingkat kepesertanya itu juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan tetap terjaga, tidak hanya di awal-awal saja. Sekian, kemudian memenuhi perpintaan panitia, dan sekaligus atas izin dari Kepala Dinas, setelah resmi kegiatan workshop penggunaan media, Geobra, dalam pembelajaran, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan, dibuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran matematika Nusantara Cilacat tahun 2021. Bapak-Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup acara-pacara pembukaan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang beragama lain menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Ibu Ratna untuk tidak self-in. Ibu Ratna. Terima kasih Ibu Widiyati SPDSD. Bapak-Ibu hebat yang kami hormati, selesai sudah pembukaan loksa pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran. Saya Eka Selakuhus mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partifikasinya di ruang virtual ini. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf ulang kesabisannya. Salam B2M2, belajar berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Semoga kita bisa selalu belajar dan berbagi agar bisa memotivasi dan menginspirasi. Dari saya Selakuhus, jika ada titik kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kastam dan jajarannya dari yang mewakili Dinas Pendidikan Pergayaan. Kemudian kepada Dewan Pakar dan Dewan Pengawas. Acara selanjutnya adalah masuk materi satu. Kita break dulu sebentar. Pada beliau, jika ingin mengikuti, munggu, terima kasih. Jika berkenan untuk mengikuti, jika tidak bisa pun tidak apa-apa. Terima kasih, Bapak. Ibu Ketua, ini langsung atau kita break dulu sebentar? Langsung, Pak. Langsung Pak Hardy, ya? Iya. Pak Hardy. Iya, Ibu. Baiklah, Bapak-Ibu. Kembali saya memandu menjadi host di acara materi satu ini. Untuk materi satu ini adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, yang kami hormati, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengenalan Gebra, baik offline maupun online, yang akan dibawakan oleh Pak Ari Wibowo, MPD. Dan akan dipandu oleh beliau, Bapak Suhardi SPD, Turu SMP Negeri 1, Kampang, Kabupaten Cilacat. Kepada Bapak Suhardi, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Mara Sumber kita, Master GeoGebra, Bapak Ari Wibowo, MPD, yang kami hormati, Ketua Matematika Masantara Cilacap, Ketua Panitia Dikat GeoGebra, dan Ibu Bapak Pengurus Panitia yang berbahagia, serta Bapak Ibu Guru Hebat, beserta workshop pemanfaatan GeoGebra dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh Matematika Nusantara Cilacap. Salam B2M2, belajar berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Mengawali rangkaian ajarah, Bismillahirrohmanirrohim. Acara inti Cilac GeoGebra pada hari yang pertama ini kita mulai. Saya memanjatkan putih syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga siang hari ini kita bisa dipertemukan lagi penuh semangat dan seria untuk mengikuti Cilac GeoGebra yang akan kita ikuti dalam beberapa hari ke depan. Salawat serta salam, tak lupa mari kita tanjungkan kepada tunjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaat serta barokahnya di yaumil akhir kela. Amin. Sebelum mengikuti pemaparan langsung dari narasumber kita, akan saya bacakan dulu sedikit profil dari beliau. Yang pertama, nama Ariwibowo MPD, unit kerjanya dari SMP Negeri 5 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan terakhir, S2, Pendidikan Matematika Universitas Negeri Malang. Prestasi yang pernah diraih oleh beliau adalah juara pertama dalam 11th Sekim Anniversary, kategori media pembelajaran digital yang diselenggarakan oleh Sekim. Yang kedua, masuk dalam top 5 Lomba Media GeoGebra kelas 7 yang juga diselenggarakan oleh Sekim. Baru dua kali mengikuti lomba, dua kali pula memperoleh kejuaraan. Ini hal yang luar biasa. Semoga nanti bisa menginspirasi kita untuk bisa berprestasi seperti beliau. Ini Pak Ari sudah siap ya? Siap, Pak. Alhamdulillah. Sekedar mengingatkan, rencana materi inti ini nanti akan kita sampaikan sampai pukul 16.00 WIB. Sampai 16.00 WIB. Oke, nanti selama pemaparan materi, jika ada pertanyaan, Bapak-Ibu dapat sampaikan lewat kolom chat. Ataupun jika memerlukan berbicara secara langsung, dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Sehingga nanti bisa tertip dan acara atau materi ini, pemaparan materi dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu, jadi nanti saya harapkan tidak langsung berbicara, tetapi mungkin bisa angkat tangan terlebih dahulu atau sampaikan lewat kolom chat. Sehingga nanti tertampung pertanyaan-pertanyaannya. Baiklah, Bapak-Ibu semuanya. Pasti sudah tidak sabar untuk mengikuti pelatihan kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, pada yang terhormat, The Master of GeoGebra, Asia Tenggara, Tanah Sekim, Plomba Sekim, levelnya Asia Tenggara, Bapak Ari Wibowo, MPD, dipersilahkan untuk memulai pemaparan materinya. Terima kasih, Pak Sordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak-Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, yang saya hormati adalah Bapak Kepala Dinas, P&K, Kabupaten Tiracap, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabik Dikdas, yaitu Bapak Kastam SPD-MPD. Yang saya hormati adalah Ketua Umum Matematika Nusantara, yaitu Bapak Muhammad Fatkur Rahman. Yang saya hormati, Ibu Ketua Matematika Nusantara, Kebupaten Tiracap, Ibu Kasimiana, beserta para pengurus lainnya. Yang saya hormati, Dewan Pakar Pendidikan, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dan Dewan Pengawas dari Matematika Nusantara. Dan yang saya hormati, Bapak Ibu Panetia, Workshop Pemanfaatan Gegebra dalam Pembelajaran Matematika Nusantara Cilacap. Yang saya hormati, Bapak Ibu, beserta Workshop Pemanfaatan Gegebra dalam Pembelajaran Matematika Nusantara Cilacap, itu Bapak Ibu Guru Hebat, semua. Dan salian guru, ini ada juga ya Bapak Ibu Pengawas yang bergabung di sini, yang saya hormati. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberikan kelancaran. Pertama, mari kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan, saya ingin kita bisa melaksanakan dan Workshop ini meskipun melalui tatap maya, melalui virtual. Tak lupa, salawat serta salam, kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau hingga akhir jaman nanti. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan oleh moderator. saya adalah Ari Wibowo. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Tanah Laut. Tadi ada juga peserta dari Kalimantan Selatan ya. Saya hanya ini Bapak Ibu yang bukan master ya, seperti yang disebutkan oleh moderator itu mungkin berlebihan. ya, berlebihan. Ya, kita hanya belajar ini ya, hanya belajar GeoGebra dari belajar tersebut, lalu kita semangat berbagi di sini yang dipasilitasi oleh Matematika Nusantara Kebupaten Celacap. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Ibu, pengurus Matematika Nusantara Kebupaten Celacap yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu. Ada pun rangkaian kegiatan sudah dimulai dari tadi malam, yaitu berkaitan dengan prites. Prites. Nah, pengalaman Bapak Ibu mengikuti prites tadi malam mungkin ini agak berbeda ya daripada prites-prites yang biasanya atau soal-soal yang biasanya. Di mana di situ tidak hanya soal yang berbentuk pilihan ganda, tetapi soal yang berbentuk aktivitas juga. aktivitas membuat objek. Nah, itu namanya GeoGebra Classroom, Bapak Ibu. Nanti akan kita pelajari bagaimana cara membuatnya. Nah, selanjutnya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di sini ada Bapak Ibu yang sudah apa namanya, GeoGebranya sudah menguasai. Bukan berarti saya di sini mengajari, tetapi di sini saya hanya berbagi pengalaman Bapak Ibu bagaimana cara membuat media berbasis GeoGebra yang nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran baik di SD, SMP, maupun SMA, Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Apabila nanti selama workshop mungkin itu materi ini akan saya sampaikan dari awal. Akan saya sampaikan dari awal. Nah, dan nanti apabila dalam penjelasan saya terlalu cepat ya Bapak Ibu ya, nanti bisa saja di kolom chat atau di Bapak Ibu angkat tangan agar nanti bisa dikurangi kecepatannya ya. Karena saya kadang-kadang terbawa untuk menjelaskan sesuatu itu cepat berbicaranya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin sudah diinformasikan oleh wali kelas masing-masing kelas bahwa Bapak Ibu diminta untuk menginstall aplikasi GeoGebra yang versi 5. Mungkin sudah diinstall ya Bapak Ibu ya. Sudah. Baik, karena saya berharap nanti kita baik, karena nanti saya berharap Bapak Ibu juga tidak hanya di sini melihat saya mentutorialkan bagaimana cara membuat media tetapi juga Bapak Ibu langsung bisa praktik ya. Langsung bisa praktik. agar nanti ketika ada tugas mandiri Bapak Ibu bisa tidak kesulitan ya, tidak kesulitan. Baik Bapak Ibu, ini terkait media GeoGebra. Ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi media pembelajaran Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu GeoGebra itu apa. Sebelumnya mungkin GeoGebra itu hanyalah media untuk demonstrasi oleh guru ya Bapak Ibu ya. Media demonstrasi oleh guru kepada siswa. Nah tetapi sekarang mengikuti perkembangan zaman ternyata GeoGebra itu bisa juga dijadikan sebagai ini Bapak Ibu, media alternatif ya media alternatif yang apa namanya yang menarik Bapak Ibu. Yang menarik. Itu menurut pengalaman saya ya menarik. Jadi Bapak Ibu ini nanti bisa mendesain suatu media yang kira-kira cocok dengan materi ya materi. Walaupun ini nanti media GeoGebra ini tidak cocok untuk semua materi ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipilih materi mana saja yang cocok. Dan dibuatkan medianya dalam bentuk GeoGebra. Dan itu bisa dibagikan kepada siswa secara online ya. Sehingga nanti siswa bisa menggunakannya sebagai aktivitas. Bapak Ibu. Nah mungkin sebelum saya mengenalkan apa itu GeoGebra saya akan menunjukkan terlebih dahulu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu nanti tertarik. Oh ini ternyata seperti ini GeoGebra itu ya. Seperti ini. Baik. Saya coba share screen terlebih dahulu. Baik. Saya coba. Nah baik Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh media GeoGebra ya. Yang disebut sebagai uplet. Kenapa disebut sebagai uplet? Karena dia di aplikasi yang di-online-kan. Nah ini menjadi uplet namanya. Aplikasi GeoGebra yang di-online-kan itu disebut sebagai uplet. Nah ini salah satu contoh media untuk media. Eh Bapak Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini ada yang ikut carat-carat juga. Mohon ditahan Ibu ya. Baik. Nah ini salah satu contoh Bapak Ibu ya. Bagaimana sih kita membuat ini agar ini nanti bisa menarik bagi siswa ya. Biasanya kan kita menggunakan papan tulis ya Bapak Ibu ya. Menggunakan media yang alat peraga ya. Alat peraga yang masih belum dalam bentuk digital. Tetapi sekarang mulai di masa pandemi ini. Oke. Maaf. Ini kok bisa ini. Oke. Tolong host kasih saya share screen. Oke Pak. Mohon maaf Pak tidak nyamananya. Iya tidak apa-apa Ibu. Sudah Bapak. Oke terima kasih. Baik ini bisa dijadikan sesuatu yang menarik bagi siswa ya. Kenapa? Karena tidak hanya berupa soal. Tetapi nanti di sini ada feedbacknya. Nah ini misalkan 4 ditambah 5 itu berapa? Kita cek soal baru dulu ya. Nah ini 8 tambah 9 berapa? Kalau siswanya menjawab 17 misalkan ya. Kita periksa. Oh benar. Soal baru lagi 10 tambah 13 berapa? Ini misalkan 12. Periksa. Nah yang seperti ini tidak hanya disajikan di SMP, Bapak Ibu, tetapi di SD dari kelas 1 juga bisa ya. Ketika siswa sudah bisa mengoperasikan handphonenya, kita bisa menggunakan ini sebagai media. Media pembelajaran. Terutama sekali yang masih menggunakan pembelajaran online jarak jauh ya. Nah ini mungkin akan lebih menarik dan efektif. Nah kenapa kok menarik dan efektif? Ya karena guru tidak hanya membagikan ini kepada siswa, tetapi guru juga bisa memantau secara langsung kegiatan siswa itu. Nah seperti yang Bapak Ibu kerjakan tadi malam pada prites, itu sebenarnya kami bisa pantau secara langsung. Dan Bapak Ibu jawab nomor 1 apa, kami langsung tahu di situ. Seperti halnya pada Google Form. Terus pada nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan pada nomor 3, itu juga kami bisa mengetahuinya secara langsung. Berapa orang yang masuk, berapa orang yang cepat mengerjakan, itu ketahuan langsung. Nah itu salah satu kelebihan GeoGebra. Jadi GeoGebra itu bisa dikatakan sebagai LMS ya Bapak Ibu. Sebagai Learning Management System juga. Nah itu salah satu kelebihan GeoGebra. Jadi mungkin ini salah satu contohnya. Contoh yang lain mungkin seperti ini Bapak Ibu ya. Itu yang sederhana dulu. Yang sederhana. Nah bahkan mungkin Bapak Ibu nanti bisa bikin yang seperti ini ya. Tapi mungkin tidak di Cloud yang ini, tidak di Workshop yang ini ya. Nah ini salah satu game yang dikembangkan menggunakan GeoGebra Bapak Ibu. Nah misalkan kita ketik saja Ari gitu ya. Start ya. Nah ini adalah game. Walaupun sebenarnya GeoGebra itu bukan software atau perangkat pembuat game. Ya tetapi bisa dikembangkan untuk dibuat menjadi game. Bapak Ibu. 7 ini negatif 2 misalkan seperti itu. Nah. Nah dan disini juga ada skornya Bapak Ibu ya. Ada skornya. Nah itu adalah salah satu hasil dari GeoGebra ini ya. GeoGebra ini. Baik. Mungkin langsung saja kita ke materi yang utama yaitu pengenalan GeoGebra secara... yang offline dulu. Mari Bapak Ibu buka GeoGebra-nya yang ada di laptop ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan laptop. Baik. Apakah ini tampil di laptop Pak Soerdi? Iya Bapak. Tampil nggak? Baik. Nah baik silahkan Bapak Ibu yang lain kita sama-sama buka GeoGebra. Sudah mungkin ya. Karena ini aplikasi yang tidak begitu berat. Saya rasa untuk loadingnya tidak terlalu lama. Oke kalau sudah. Nah yang pertama kita ke pengenalan GeoGebra dulu dari interface-nya ya. Dari tampilannya dulu. Nah yang pertama kalau kita perhatikan itu di kiri atas. itu ada tulisan GeoGebra klasik 5. Nah itu menandakan bahwa GeoGebra yang kita install ini adalah yang versi 5 Bapak Ibu. Yang versi 5. Nah GeoGebra sendiri itu ada dua versi yang saat ini yang bisa digunakan ya Bapak Ibu. Ada dua versi yang bisa digunakan yaitu versi 5 dan versi 6. Nah banyak perbedaan baik berupa tampilan maupun bahasa. Nah di GeoGebra klasik 5 dan klasik 6. Nanti yang klasik 6 akan saya tampilkan juga ya. Jadi ini yang 5 dulu. Kenapa yang 5? Karena saya lebih familiar dengan GeoGebra klasik 5. Nah selanjutnya di bagian bawah dari GeoGebra klasik 5 itu ada yang disebut dengan manubar Bapak Ibu. Oke manubar ini. Ada file, ada edit, ada view, ada option, tools, window, dan help ya di sini ya. Nah ini kalau kita buka. Nah di dalam view itu ada new window, ada new. Ada new window, ada new itu untuk membuka halaman baru Bapak Ibu. Ada open, open itu untuk mencari file. Terus ada open from web page. Nah ini apabila kita sudah menyimpan secara online nanti bisa open from web page. Nah bisa open recent yang baru kita buat. Ada fitur shape, ada shape as seperti biasa ya untuk menyimpan. Ada share, share ini nanti untuk menyimpan secara online Bapak Ibu. Menyimpan secara online, share ya. Ada export. Nah export ini apabila Bapak Ibu menginginkan objek yang ada di dalam GeoGebra ini nanti mau dijadikan soal. Misalkan di what. Jadi Bapak Ibu nanti bisa export ya. Nah nanti bisa dipilih yang graphics view as picture ya. Nah ini. Nanti objek yang Bapak Ibu gambar di dalam GeoGebra ini bisa Bapak Ibu copy dan pastikan di what. Nah nanti bisa print preview. Artinya ini nanti bisa dilihat ya hasilnya bagaimana. Nah dan ada close ya. Ada close. Menutup aplikasi ini. Ya jadi selain yang di kanan atas ya tanda silang ini bisa juga menggunakan close yang ini ya. Atau ALTF 4. Nah lalu menu edit. Nah ada menu edit ada undo dan ada redo. Nah ini seperti biasa. Sama dengan di what juga ya. Artinya ini mengulang ke belakang. Ini untuk maju ke depan. Atau mengulang ke depan. Ada copy, ada paste. Ada graphic view to clipboard. Terus ada insert image from. Nah ini ada untuk memasukkan gambar ya. Nanti Bapak Ibu. Lalu ada object properties. Nah terus ada select all. Select all itu ctrl A ya. Sama dengan di what juga. Lalu ada menu berikutnya ada view. Nah view. Ini ada algebra, spreadsheet, CAS. CAS ini kalkulator ya Bapak Ibu ya. Ada graphics. Ada graphics 2. Ada 3D graphics. Ada construction protocol. Ada probability calculator. Ada keyboard. Ada input bar. Ada layout. Ada refresh view. Ada recompute all object ya. Mungkin nanti yang akan sering kita gunakan ini adalah algebra. Yang paling atas ini ya. Terus graphics. Graphics 2 ini dari input bar Bapak Ibu. Yang paling sering kita pakai. Baik. Nah menu yang selanjutnya ada option. Ada rounding. Rounding ini pembulatan maksudnya Bapak Ibu ya. Ketika kita menginginkan angka desimal nanti di dalam objectnya itu. Kita bisa membuat pembulatannya sampai berapa angka desimal atau tempat desimal. Nah ini tetapi ini jarang sekali dipakai Bapak Ibu ya. Terus ada labeling. Labeling itu artinya penamaan object itu dipilih saja yang automatic ya. Artinya tanpa kita kasih nama sebelumnya pun nanti dia akan diberi nama berurutan dari awal. Dari A ya sampai Z. Terus ada font size. Nah misalkan di layar Bapak Ibu tampilannya cukup kecil itu font size-nya bisa diperbesar. Seperti ini ya. Nah misalkan masih belum cukup besar bisa dibesarkan lagi. Seperti ini. Nah sesuai kenyamanan Bapak Ibu sendiri ya. Nah apabila seperti ini sudah nyaman menurut Bapak Ibu silahkan saja ya. Atau terlalu besar ya kembalikan saja ke ukuran standarnya ya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya ada language. Nah language ini Bapak Ibu itu untuk bahasa. Bahasa yang ada di dalam aplikasi ini. Saya lebih merekomendasikan bahasanya itu bahasa Inggris ya. Kita samakan saja. Kita pilih yang Inggris US. Agar nanti ketika Bapak Ibu bertanya saya juga tidak bingung ya. Saya tidak bingung. Yang dimaksud Bapak Ibu itu nanti yang ini gitu. Jadi kita pilih untuk language-nya yaitu Inggris US. Nah untuk advance sendiri ini nanti ada di dalam object properties. Dan save setting ini artinya kita ingin meletakannya nanti di mana. Gitu ya. Meletakkan filenya di mana. Secara otomatisnya di mana. Lalu ada tools. Nah tools ini juga yang ada di bawah ini ya Bapak Ibu ya. Nanti tools ini yang ada di bawah ini namanya tools. Nah itu kita bisa atur di sini. Bisa meng-customize toolbar. Artinya apa saja sih yang ingin kita tampilkan di sini itu bisa di-customize Bapak Ibu. Caranya di tools ini tadi. Atau Bapak Ibu nanti kalau sudah sangat lancar ya. Geogebran-nya sudah ahli. Itu Bapak Ibu bisa create new tool. Membuat tools baru. Yang tidak ada di sini. Nah itu Bapak Ibu bisa mendesain tool sendiri. Dan manage tool ya. Lalu ada windows. Windows ini ya apa namanya. Melihat file-file yang ada ya. Terus ada help. Help ini ada tutorials. Ada manual. Ada Geogebran forum. Nah ini yang terhubung ke internet Bapak Ibu ya. Baik. Itu seputar menu bar. Tapi jarang banget kita pakai menu bar ya. Mungkin yang paling sering nanti di view sini Bapak Ibu. Yang paling sering kita pakai. Untuk menu barnya ya. Baik. Baik. Selanjutnya akan saya jelaskan. Mengenai toolbar. Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah mungkin Geogebranya sudah bagus ya. Sudah mengenal lama tentang Geogebra. Ini saya mengulang. Karena mungkin di sini ada Bapak Ibu yang baru pertama kali mengenal Geogebra. Yang pertama ada move tool Bapak Ibu. Move tool ini untuk mouse ya. Nanti bisa untuk memindah-mindah objek Bapak Ibu ya. Nah dan ini fungsinya. Selain untuk memindah-mindah objek. Nanti ketika Bapak Ibu membuat objek. Misalkan membuat titik. Titik ini. Usahakan setelah membuat titik. Misalkan seperti ini. Bapak Ibu kembalikan ke move tool ini. Atau tanda panah putih ini ya. Agar ketika Bapak Ibu klik di grafis ini. Itu tidak menghasilkan titik lagi. Itu apabila Bapak Ibu hanya ingin satu titik yang dibuat. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membuat tiga titik ya. Klik dulu sampai menghasilkan tiga titik. Lalu Bapak Ibu bisa kembali ke move tool ini ya. Nah sehingga ketika di klik lagi di sini. Tidak menghasilkan titik. Nah move tool ini fungsinya untuk Mendrag ya. Memindahkan titik. Apa objek ya. Tidak cuma titik ya. Objek. Nah ini menggunakan Klik kiri Bapak Ibu ya. Di drag saja. Ditekan terus. Lalu digeser. Nah ini cara mendrag. Nah dan di dalam move tool ini ada beberapa ya. Ada move around point. Nanti dia titiknya. Seperti ini kalau kita klik ya. Misalkan titik B yang kita klik. Nah nanti ketika kita memindahkan titik A. Titik A hanya akan berputar. Dipindahnya mengitari titik B. Tidak bisa kita dekatkan dengan B. Tidak bisa. Dia hanya berputar. Mengitari titik B. Itu move around point ya. Tetapi juga jarang kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Yang paling sering kita gunakan adalah yang move tool ini tadi. Baik. Nah itu tentang move tool. Lalu yang kedua ada point tool. Atau peralatan titik. Nah di dalamnya sangat banyak. Ada titik. Ada titik pada objek. Ada intersect. Ini titik potong. Ada titik tengah. Ada complex number. Ada extremum. Dan ada roots ya. Nah mungkin yang paling sering digunakan nanti ada cuma titik ini dan intersect ya Bapak Ibu ya. Atau midpoint ya. Nah misalkan midpoint ini yang mau kita pakai. Kita klik saja ya. Midpoint. Titik tengah antara A dengan C misalkan. Nah dia akan menghasilkan titik D. Nah jadi ini ada perbedaan warna Bapak Ibu ya. Ada perbedaan warna. Yang A itu biru. Yang C biru. Dan yang D hitam. Apa sih bedanya? Nah titik kita buat apabila dia berwarna biru. Kita pindah. Kita geser-geser bisa. Tetapi titik yang berwarna hitam. Nah ini tidak akan bisa kita pindah-pindah. Nah itu perbedaannya ya. Sama ketika Bapak Ibu juga membuat titik itu di titik perpotongan ini ya. Titik tengah ini ya. Di 0,0 ini. Nah itu dia pasti berwarna hitam. Sehingga dia tidak akan bisa dipindah-pindah. Nah itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau titik yang Bapak Ibu hasilkan berwarna hitam. Ketika pertama kali di klik itu berwarna hitam. Maka titik tersebut tidak akan bisa dipindah-pindah. Seperti itu. Ya itu tentang point tool Bapak Ibu ya. Point tool. Nah tadi ada select all ya. Select all itu. Artinya memilih semuanya itu bisa menggunakan ctrl A saja Bapak Ibu ya. Yang ada di keyboard. Seperti pada word ya ctrl A. Misalkan Bapak Ibu ingin mendilet ya tinggal di delete saja pada keyboard. Seperti ini. Selanjutnya adalah line tool. Atau peralatan garis. Tool untuk garis. Di sini ada banyak Bapak Ibu ya. Dari line. Line itu jadi berbeda ya Bapak Ibu. Ada garis. Ada ruas garis. Di sini ya segmen itu ruas garis. Ada segmen with given line. Itu garis dengan panjang yang ditentukan. Ada sinar garis. Ada garis banyak. Ada vector. Dan ada vector from point. Nah ini berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kalau garis itu dia tidak ada ujungnya. Terus kalau segmen atau ruas garis itu dia punya ujung. Sehingga dia punya panjang. Sedangkan kalau sinar garis dia hanya punya ujung satu. Satunya tidak punya ujung. Nah seperti itu Bapak Ibu. Itu beda-bedanya ya. Nah ini akan memiliki fungsi masing-masing nantinya. Nanti silakan Bapak Ibu explore saja ya. Silakan di explore sebagai latihan sendiri. Oke saya hapus lagi. Nah selanjutnya ada tools tentang hubungan dua garis Bapak Ibu. Di sini ya. Tools hubungan dua garis. Ada apa namanya. Garis tegak lurus. Ada garis sejajar. Ada garis tengah tegak lurus ya. Perpendicular bisector ini garis tengah tegak lurus. Ada angel bisector. Ada tangent. Tangent ini artinya garis singgung. Ada polar or diameter line. Garis diameter. Lalu ada base fit line. Nah base fit line ini garis yang dicocokkan terhadap sekumpulan titik-titik dan ada lokus. Nah ini juga nanti silakan Bapak Ibu explore saja. Ini bagaimana sih? Gitu kan bagaimana ya cara penggunaannya. Nah misalkan saya kasih contoh ya satu dulu. Misalkan kita bikin garis seperti ini. Lalu kita ingin garis yang sejajar Bapak Ibu. Garis yang sejajar dengan AB. Nah ini kita otomatis Bapak Ibu ya. Tinggal klik dulu. Garis AB-nya. Nah lalu kita mau sejajarnya di mana? Mau di atas atau di bawah? Nah itu pasti sejajar Bapak Ibu. Nah kalau kita menggunakan matematik secara manual kan pakai penggaris ya Bapak Ibu ya. Pakai penggaris tentu kita harus bikin dua titik. Titik yang ini terus titik ini yang mana? Jarak A ke D itu harus sama dengan jarak B ke E ya. Jarak A ke D harus sama dengan jarak B ke E. Maka garis yang kita buat ini pasti sejajar nantinya. Nah itu cara membuat garis sejajar ya. Begitu pula cara membuat garis tegak lurus ya. Kita harus buat garis satu dulu baru. Apa namanya? Kita buat garis yang sejajar. Dan yang lain-lain nanti silakan Bapak Ibu di eksplore ya. Ini sengaja tidak ada modulnya karena saya juga tidak sempat untuk membuat modulnya ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya bicarakan selama satu jam ini bisa saja, dua jam ini bisa saja kalau dibuikin modul itu ratusan halaman ya. Nah mending Bapak Ibu langsung simak saja pemaparan dari saya dan langsung latihan kalau bisa ya. Nah daripada Bapak Ibu membaca modul, belum tentu juga kalau modulnya seratus halaman itu selesai dibaca. Tapi kalau Bapak Ibu menyimak ini saja, ya insya Allah nanti bisa lah ya. Oh iya mohon maaf Pak Ari. Ya silakan Pak. Ini ada menyampaikan sedikit informasi. Ini setiap harinya nanti, setiap session pertemuan nanti akan ada permainan atau tantangan dari Pak Ari. Nanti Pak Ari buat tantangan permainan bagi peserta. Nanti bagi peserta yang bisa menyelesaikan dengan benar ada reward pulsa 50 ribu. Oke. Oke ya. Tapi untuk kalau hari ini sudah dapat, hari berikutnya boleh ikut lagi tapi ya tidak dapat reward biar gantian yang dapat reward ya. Oke. Nanti Pak Ari bisa menyiapkan tantangannya atau kuis atau permainan. Monggo Pak Ari nanti siapkan. Jadi ada reward nih nanti. Jadi Bapak Ibu peserta bisa memotivasi untuk bisa memperhatikan lebih bagus lagi. Terus jangan lupa Bapak Ibu peserta mengisi absen. Sudah ada di kolom chat. Terus nomor rentangnya yang absen rentang 1 sampai 262. Jadi absen rentang nomor secara umum. Dan ada screenshot pertemuan kita hari ini. Itu informasinya bagi peserta dan Pak Ari. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih M. Ancil Acap yang memberikan ini ya nanti semacam giveaway untuk peserta. Menarik sekali. Nanti insya Allah ada kuis ya setelah saya ini ya. Setelah saya menyelesaikan yang part satu ini, bagian satu ini yaitu mengenalkan Geogra secara offline ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di sini ya. Sekarang ke menu tool yang berikutnya, tool bar yang berikutnya itu alat untuk membuat poligon atau segi banyak ya Bapak Ibu ya. Dimulai dari segi tiga sampai seterusnya. Nah di sini ada berbagai macam poligon. Ya tentu beda-beda ya. Di sini ada poligon yang pertama ini. Saya buat seperti ini. Terus ada poligon yang kedua yaitu regular poligon. Poligon yang beraturan. Nah poligon yang beraturan itu ketika kita membuat dua titik, dia akan meminta berapa sih banyaknya sisi ya. Berapa sih banyaknya sisi yang ingin kita buat. Misalkan segi enam. Nah dia akan menghasilkan segi enam yang beraturan Bapak Ibu. Seperti ini. Dia panjangnya sama beraturan ya. Beraturan. Nah dan ini keduanya bisa dipindah-pindah Bapak Ibu. Di drag ya. Digeser-geser bisa. Dan ini bisa. Kalau yang poligon biasa tadi bentuknya bisa diubah Bapak Ibu. Bentuknya bisa diubah. Nah seperti ini. Berbeda dengan yang regular poligon. Regular poligon yang beraturan. Ini dia hanya bisa dipindah. Tetapi bentuknya tidak bisa kita ubah Bapak Ibu. Kalau dua titik biru ini kita geser-geser. Dia hanya berubah ukurannya saja. Tetapi bentuknya tetap. Nah itu bedanya. Dan dia bisa dirotasi Bapak Ibu. Seperti ini. Berbeda dengan yang poligon biasa. Kalau poligon biasa dia tidak bisa dirotasi. Tidak berputar. Tapi bentuknya bisa berubah. Nah seperti itu. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini ada rigid polygon. Bedanya lagi. Rigid polygon ini dia hanya menghasilkan dua titik Bapak Ibu. Walaupun kita bikin segi empat atau segi lima. Titik yang dihasilkan hanya dua. Nah. Dia bisa didrag. Bisa dipindah-pindah. Tetapi bentuknya dan ukurannya tidak bisa diubah Bapak Ibu. Itu bedanya. Bentuk dan ukuran tidak bisa diubah. Beda tadi dengan yang ini ya. Ini bisa dipindah. Bentuknya bisa diubah. Ini bisa dipindah. Ukurannya bisa diubah. Nah kalau yang ini bisa dipindah tetapi ukurannya tidak bisa diubah. Dua titik ini hanya berfungsi sebagai yang satu sebagai rotasi. Yang satunya hanya untuk ngedrag atau memindah. Nah itu bedanya Bapak Ibu ya. Yang satu rotasi. Yang satunya untuk ngedrag. Nah ini nanti akan sangat berguna ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu mengajar di SD atau di SMP. Nah nanti ini bisa diajarkan. Terkait dengan segi tiga dan segi empat misalkan. Nah itu tentang poligon. Nah selanjutnya ada apa namanya circle atau lingkaran ya. Ini berkaitan dengan lingkaran. Macam-macam ya. Ada setengah lingkaran. Ada arkes ini busur Bapak Ibu ya. Terus ada juring. Nah ada juring juga di sini. Nah nanti silakan dieksplorasi. Lalu ada konik. Konik itu meliputi ada ellipse. Ada hiperbola, parabola ya. Nah ini juga nanti bisa dieksplorasi ya Bapak Ibu ya. Nah lalu di sini ada menentukan besar sudut. Ya Bapak Ibu. Misalkan ini sudut. Nah kita mau cari sudut B nih. Nah ini sudut B berapa sih besarnya. Langsung dia dihitungkan besarnya sudutnya. Sudah diketahui. Dan ini besar sudutnya bisa digeser ya Bapak Ibu ya. Supaya nampak. Mungkin saya besarin ininya ya. Font size-nya ya. Nah seperti ini. Nah dia bisa nampak ya. Nah terus di sini juga ada area. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui ini luasnya berapa sih. Nah ini bisa kita klik. Seperti ini. Atau Bapak Ibu ingin tahu panjangnya berapa sih yang M-nya ini. Nah itu ada panjangnya ya. Jadi kita nggak perlu mengukur Bapak Ibu. Cukup menggunakan tools-tools yang ada di sini. Nah dan ada kemiringan ya. Atau gradient. Di sini ada slope ya. Terutama untuk pelajaran SMP. Untuk materi persamaan garis lurus. Di sini ada slope. Tinggal kita klik saja. Kita klik garis yang mana. Yang mau dihitung slope-nya. Nah ini kemiringannya sudah diketahui. Seperti itu Bapak Ibu. Nah itu terkait tentang ini ya. Ukuran-ukuran yang ada di dalam bidang geometri. Nah selanjutnya ada transformasi tools ya. Ini mungkin yang ada hanya di SMP dan SMA Bapak Ibu ya. Untuk DSD tidak ada. Ada refleksi. Ada refleks ember coin ya. Jadi ada refleksi terhadap garis dan ada refleksi terhadap titik. Ada refleksi terhadap lingkaran. Ada rotasi, ada translasi, dan ada dilatasi. Nah ini semua sudah ada Bapak Ibu di sini. Jadi menurut saya GeoGebra ini sudah cukup lengkap Bapak Ibu. Sudah cukup lengkap. Semua alat-alat yang diperlukan di dalam matematiknya sudah ada di sini. Nah selanjutnya. Kita ke sini ya. Nah di sini ada tools bar yang berfungsi sebagai ini membuat media yang interaktif nantinya Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya demonstrasi, tidak hanya show kepada siswa. Tetapi nanti juga kita membuat media yang interaktif. Jadi ada interaksi antara siswa dengan aktivitas yang kita buat. Seperti itu ya. Jadi ada slider, ada text, ada image, ada button, ada checkbox, dan ada input box Bapak Ibu. Nah, oke saya hapus dulu ya. Supaya nampak. Nah ini slider, slider kalau kita klik dia akan menghasilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, A sama dengan 1. Ya ini sebenarnya berupa bilangan. Lalu yang kedua ada text. Text kalau kita klik di sini, dia akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Jadi tinggal kita ketik apa yang kita mau, misalkan GeoGebra. Seperti itu, kita oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, dan ini nanti bisa diperbesar Bapak Ibu, bisa dikasih warna hurufnya, dan bisa dikasih warna backgroundnya. Nah, kemudian selain text yang diketik menggunakan toolbar ini, Bapak Ibu juga bisa mengetik text melalui input bar. Caranya adalah dengan menggunakan tanda petik 2, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba seperti ini ya. Misalkan ketik ini, GeoGebra. Seperti ini. Menggunakan tanda petik 2 ya. Nah, ini kita coba. GeoGebra. Itu saya ketiknya di kiri bawah, Bapak Ibu ya. Itu namanya input bar. Nah, dia akan menghasilkan text juga, GeoGebra. Jadi kemarin, atau tadi malam Bapak Ibu yang melaksanakan retest, ya. Nah, caranya seperti itu untuk membuat text-nya ya, Bapak Ibu. Karena tidak saya sediakan toolbar text ini. Ya, tool text ini di toolbar-nya. Sehingga Bapak Ibu kalau ingin membuat text melalui input bar, itu harus menggunakan tanda petik seperti ini. Lalu ada image. Image ini untuk memasukkan gambar, Bapak Ibu. Ya, untuk memasukkan gambar. Baik, ini loading-nya agak lambat. Nah, ini silakan cari gambarnya di mana. Yang Bapak Ibu inginkan, nanti dia akan masuk ke dalam GeoGebra ini. Atau kalau Bapak Ibu ingin cepat, Bapak Ibu tinggal cari gambar di, misalkan di sini ya, di download ini. Nah, ini tinggal Bapak Ibu drag saja. Seperti ini tinggal di drag ke GeoGebra-nya. Seperti ini. Nah, dia akan menjadi gambar, Bapak Ibu, di sini. Nah, ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan juga. Ya, bisa kita putar. Nah, itu adalah fungsi image ya. Oke, saya dilihat semua dulu. Selanjutnya lagi ada button, Bapak Ibu. Ada button, yaitu tombol ya. Kalau kita klik saja di sini, Nah, kita okekan saja, dia akan menghasilkan satu tombol. Ya, kita klik lagi. Nah, menghasilkan tombol kedua. Itu untuk fungsi tombol. Nanti untuk apa fungsi tombol tersebut? Nah, nanti akan kita kenalkan pada pertemuan berikutnya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada cekbok. Cekbok ini adalah untuk centangan ya, Bapak Ibu. Dicentang. Nah, jadi untuk dicentang kayak gini aja ya. Nah, biasanya untuk apa sih di sini? Ya, biasanya untuk menampilkan atau menyembunyikan sesuatu, Bapak Ibu. Nanti ada ya. Ada materinya tentang cekbok ini, atau kotak cek, kotak periksa. Nah, ini bisa dicentang. Centangnya bisa muncul, bisa disembunyikan ya. Nanti ini berfungsi untuk menyembunyikan atau memunculkan sesuatu. Baik. Selanjutnya yang terakhir, ini ada input box, Bapak Ibu. Input box. Nah, ini berguna untuk ketika kita ingin meminta jawaban siswa ya, berupa bilangan ataupun berupa teks. Nanti siswa tinggal mengisikan di sini. Dalam kolom yang ini ya. Ini saya besarkan dulu, supaya nampak ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti siswa bisa mengisikan di sini, misalkan GeoGebra. Nah, itu jawaban siswa misalkan ya. Nah, ini adalah tools-tools yang bisa digunakan untuk membuat material GeoGebra yang interaktif, Bapak Ibu. Baik. Nah, ini adalah pengenalan tentang tools-nya. Sekarang pengenalan tentang bidang-bidangnya, Bapak Ibu. Bidang-bidangnya apa saja sih? Nah, yang pertama di sini ada bidang GeoGebra. Bidang Algebra. Nah, yang ini saya tandain ya. Tandain merah. Nah, ini namanya bidang Algebra. Apabila di tampilan laptop Bapak Ibu tidak muncul Algebra-nya ini, misalkan seperti ini ya. Nah, tidak ada Algebra-nya. Maka Bapak Ibu bisa menampilkan melalui View, menu View. Lalu klik Algebra ini. Nah, ini berfungsi untuk melihat semua objek yang ada di dalam Graphic View. Nah, kalau yang ini namanya Graphic View, Bapak Ibu. Nah, ini namanya Graphic View. Nah, ini tempat menggambar semua objek di sini. Nah, misalkan di tempat Bapak Ibu juga Graphic View-nya tidak ada nih. Nah, itu ada tulisannya Graphic ya, Bapak Ibu ya. Untuk diketahui, Graphic View itu ada tulisannya Graphic di kiri atasnya ya. Nah, ini Graphic ya. Apabila di tempat Bapak Ibu tidak muncul. Seperti ini ya. Semuanya Algebra. Sedangkan Graphic View-nya tidak muncul. Bidang Graphic-nya tidak muncul. Silahkan Bapak Ibu klik menu View. Lalu pilih yang Graphics. Terus kalau yang Graphics 2 apa sih? Graphics 2 ya sama saja. Dia sama-sama yang dimensi 2. Ya, jadi Bapak Ibu nanti bisa memunculkan Graphic 1 dan Graphic 2 secara bersamaan. Nah, lalu yang 3D Graphics. Nah, kalau 3D Graphics ini hanya untuk yang apa namanya? Tiga dimensi Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menggambar kubus, balok, terus integral. Ya, nanti bisa di dimensi 3 ini. Ya. Nah, itu untuk tampilan Algebra dan Graphics. Lalu ada satu tampilan lagi Bapak Ibu. Jangan lupa ya, jangan lupa. Ada tampilan yang ketiga, yaitu input bar Bapak Ibu yang ada di bawah sini. Kalau di laptop saya ada di bawah. Untuk tampilan standarnya di bawah ya. Nah, apabila di laptop Bapak Ibu input bar-nya tidak muncul. Nah, ini bisa dimunculkan melalui view Bapak Ibu ya. Melalui view. Misalkan hilang ya, seperti ini. Input bar-nya tidak ada. Nah, itu bisa Bapak Ibu munculkan melalui input bar ini ya. Di view, input bar. Nah, dia akan muncul. Nah, input bar ini akan nantinya berfungsi sebagai menulis command atau perintah. Ya, menulis command. Banyak sekali command yang bisa ditulis. Ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di panduan GeoGebra yang diterbitkan oleh tim GeoGebra, itu ada sekitar lima ratusan command atau lima ratusan perintah. Dari membuat titik sampai membuat yang macam-macam Bapak Ibu. Jadi, bisa dilakukan dengan cara diketik saja. Mau bikin segi empat itu bisa diketik saja. Mau bikin segi lima juga bisa diketik saja. Mau bikin apa namanya? Bersama fungsi kuadrat diketik saja, nanya input bar. Contohnya seperti ini mungkin ya. Bapak Ibu ingin membuat titik. Ketik saja. Tanda kurung, kayak gini. Lalu Bapak Ibu ketikan 2,8. Nah, dia akan menjadi titik seperti ini Bapak Ibu. Itu namanya command. Command yang diketik melalui input bar. Terus Bapak Ibu mau bikin garis misalkan Y sama dengan 2X kurang 1. Nah, seperti itu. Itu dilakukan melalui command Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini kan sudah ya sampai di input bar ini. Lalu ada lagi Bapak Ibu. Nah, pengaturan ini ya. Kalau kita buka pertama kali. Nah, pertama kali buka ini ya. Nah, ketika kita zoom out. Nah, bilangan pada sumbu kertesius ini dia loncat-loncat bilangannya ya. Dari 0, 10, 20 ya. Nah, kalau kita zoom in. Nah, dia ini standarnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Berurutan. Tidak loncat-loncat. Nah, kita zoom in lagi. Dia akan berubah Bapak Ibu skalanya. Jadi, 0, 0, 5, 1, 1, 5. Nah, agar ini tidak berubah-ubah nilainya, tetap skalanya 1 ya. Jaraknya 1. Nah, itu ada pengaturannya Bapak Ibu. Itu yang pertama kali kita bisa atas di bawah sign-in, Bapak Ibu ya. Nah, itu bisa. Oke, agak susah ya. Baik. Nah, ada beberapa pilihan. Nah, Bapak Ibu silakan pilih grafis. Ya, pilih grafis. Nah, pilih grafis. Nanti di sini ada beberapa pengaturan, Bapak Ibu. Di antaranya ada basic atau umum ya, kalau Bapak Ibu berbahasa Indonesia ada. Oh, dasar ya. Basic ada dasar ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menampilkan atau menyembunyikan sumbu ini. Tinggal klik ini ya. Show axis ini. Nah, maka axis-nya bisa ditampilkan, bisa juga disembunyikan. Lalu, Bapak Ibu misalkan mau menebalkan garisnya, bisa. Ya, mau mengganti warnanya juga bisa. Misalkan merah. Seperti ini, bisa ya. Lalu, label-nya mau diganti, hurufnya hanya ada dua ya. Sun Serif dan Serif. Ya, mau ditebalkan, bisa. Mau dimiringkan, bisa. Ya, itu untuk sumbunya. Lalu, untuk background-nya katanya. Nah, di sini juga ada background, Bapak Ibu ya. Jadi, background-nya itu bisa diganti. Tidak hanya putih seperti ini saja. Tapi bisa juga diganti ini. Nah, misalkan Bapak Ibu suka hijau. Background-nya tinggal klik hijau, lalu OK. Atau masih kurang hijau. Nah, itu Bapak Ibu bisa geser sedikit. Oke, seperti ini. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan ya, Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa mempercantik upload kita atau material kita. Nah, selanjutnya di samping basic itu ada aksis, Bapak Ibu. Nah, di sini pengaturannya. Jadi, misalkan Bapak Ibu ingin tadi skalanya atau jaraknya tetap satu. Itu pada bagian distance itu dicantang terlebih dahulu. Lalu isikan satu, seperti ini. Lalu ya, aksis. Nah, pada bagian distance juga sama. Ketikan satu. Nah, lalu ada lagi di sini grid, Bapak Ibu ya. Grid. Nah, grid ini artinya kisi-kisi ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ini bisa Bapak Ibu tampilkan. Bisa juga Bapak Ibu sembunyikan. Kalau Bapak Ibu ingin menyembunyikan, tinggal pada centang show grid ini dihilangkan. Atau kalau mau memunculkan show grid-nya tinggal dicentang. Nah, dan di sini ada jenis-jenis grid-nya. Bisa Bapak Ibu pilih yang mayor grid line. Lalu di sini ada gayanya atau lain stylenya. Itu bisa putus-putus seperti ini. Kalau warnanya mau lebih tajam, bisa hitam kayak gini. Supaya nampak. Jadi itu pengaturan-pengaturan untuk traffic view-nya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti terserah Bapak Ibu, sesuai kebutuhan. Misalkan, oh tidak perlu nih grid-nya, ya tidak usah. Terus, aksis-nya atau sumbunya juga nggak perlu nih, nggak usah. Cukup seperti ini saja. Jadi di situ pengaturannya, Bapak Ibu ya. Untuk background-nya sendiri, di sebelah sini. Bapak Ibu suka yang pink. Oke, gini pink. Seperti ini. Lalu, ada lagi ya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu membuat suatu objek, apapun objeknya ya. Mulai dari titik ini sampai ke yang ini tadi ya, slider, text, image. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengaturnya. Misalkan Bapak Ibu bikin text ya, text. Nah, di sini GeoGebra. Nah, Bapak Ibu bisa mengaturnya dengan cara klik kanan. Lalu, objek properties. Nah, di sini ada semua pengaturannya, Bapak Ibu. Ada basic. Ya. Ada text. Nah, ini untuk mengubah ukurannya. Jadi, nggak seperti di word ya. Ada angkanya untuk ukurannya. Di sini hanya berupa kalimat atau kata ya. Dari paling kecil sampai paling besar. Nah, kita pilih yang very large aja ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu tebalkan. Dan bisa dimiringkan. Nah, lalu untuk warnanya bisa Bapak Ibu ubah. Misalkan warnanya pink. Jadi, nggak kelihatan. Tapi diberi background color. Misalkan hijau. Nah, kelihatan ya. Seperti itu. Cara memberi background pada text. Dan yang lain-lainnya ada position, algebra, advanced, scripting. Untuk advanced, scripting nanti ada sesi khusus untuk itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, selain itu misalkan Bapak Ibu ingin membuat yang lain. Misalkan ini ada apa namanya. Segitiga. Nah, coba perhatikan. Ya. Ini ada chat. Katanya pemateri cepat sekali. Mungkin bisa sedikit dipelankan, Pak Ari. Baik. Kita masih punya waktu sekitar 45 menit, Pak Ari. Baik. Ya, mohon maaf Ibu ya. Atau Bapak ya. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Tadi, ya memang ya. Karena kadang-kadang saya lupa. Lupa. Saya sedang di mana gitu ya. Sedang berhadapan dengan siapa. Kadang-kadang saya lupa. Karena kadang-kadang saya asik sendiri. Sudah diingatkan. Terima kasih, Bapak Ibu. Nah, saya ulangi. Jadi, untuk ini ya. Namanya object properties. Itu tinggal di klik kanan, Bapak Ibu. Bisa di object-nya ini. Bisa juga di algebra-nya ini, Bapak Ibu. Object properties ya. Ini saya tutup dulu. Nah, jadi bisa di sini. Nah, jadi bebas saja ya, Bapak Ibu. Bisa di object-nya yang ada di graphic view. Atau di label yang ada di algebra view-nya. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu. Di sini ada lingkaran berwarna biru. Apa sih itu lingkaran berwarna biru? Nah, itu fungsinya, Bapak Ibu, untuk memunculkan atau menyembunyikan object. Nah, ini kan object-nya sudah ada. Kalau text ya, berarti namanya nanti text 1, text 2, dan seterusnya. Atau nanti bisa juga dikustomisasi. Kalau titik, dia huruf kapital. Kalau garis, dia huruf kecil. Nah, kalau yang ada T1, ini artinya dia luasnya, Bapak Ibu. Luasnya ya. Untuk yang ini ya. Untuk yang, apa namanya, poligon. Segitiga ini ya. Nah, kita coba saja klik titik biru ini, yang ada di algebra. Oh, ternyata dia hilang. Nah, hilang. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau hilang seperti itu, sedangkan label-nya masih ada di algebra, Bapak Ibu jangan panik. Itu tidak terhapus, Bapak Ibu. Tetapi hanya terhiden atau tersembunyi. Nah, kecuali ini, text 1 ini tidak ada. Ter-delete gini ya. Nah, berarti itu sudah terhapus, Bapak Ibu. Text yang tadi tidak ada lagi di graphic view. Jadi, selama namanya atau label-nya itu masih ada di algebra view, maka itu hanya terhiden. Nah, caranya tinggal kembalikan ya. Tinggal kembalikan menjadi berwarna biru titiknya. Atau lingkarannya berwarna biru. Nah, seperti itu. Sehingga objeknya akan kembali muncul. Ini tinggal di klik-klik saja hilang ya. Nah, klik lagi untuk memunculkan. Seperti ini. Nah, selain itu ingin saya tunjukkan lagi kepada Bapak Ibu. Nah, misalkan ini sudah di klik kanan, lalu objek propertisnya muncul seperti ini ya. Objek propertisnya muncul seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu ingin mengedit propertis beberapa objek, nah yang ini jangan ditutup dulu. Yang saya kasih apa namanya, tanda merah ini. Itu jangan ditutup dulu. Jadi, Bapak Ibu kalau ingin berpindah, Bapak Ibu tinggal klik objek yang mana yang ingin Bapak Ibu edit. Misalkan yang segitiga ini. Klik segitiganya. Nah, maka di atas ini akan berubah, Bapak Ibu. Yang asalnya tadi teks. Itu kalau kita klik segitiga ini, dia akan berubah menjadi triangle ya. Triangle T1. Artinya, ini kita akan mengedit propertis dari segitiga ini. Misalkan Bapak Ibu ingin mengganti warnanya menjadi kuning. begini ya. Itu tinggal opacity-nya dinaikkan. Atau kalau mau ditransparan, nah itu tinggal diturunkan. Seperti ini dia menjadi transparan. Dinaikkan menjadi 100, dia akan menjadi solid. Nah, terus basic-nya apa? Basic-nya misalkan Bapak Ibu, oh label-nya nggak usah nih. Di sini juga nggak dicentang ya. Nah, misalkan dicentang, ada label-nya Bapak Ibu ya. Terus ada show trace, ada fake object. Nah, ini macam-macam ya. Lalu ada color, ada style di sini ya. Style-nya maunya garisnya apa sih Bapak Ibu? Mau ditebalkan garisnya bisa. Terus mau titik-titik apa? Garis putus-putus juga bisa. Dan seperti biasa, ada advance dan scripting ya. Jadi di setiap objek itu ada advance-nya, ada scripting-nya. Hanya saja ini nanti ada sesi khusus untuk kita membahasnya. Nah, itu mengenai GeoGebra offline-nya Bapak Ibu. GeoGebra offline-nya. Ini yang versi 5. Nah, mungkin saya akan kenalkan juga yang versi 6-nya. coba saya carikan. Ini versi 6. Jadi mungkin Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu berhasil mendownload yang dari Panitia, itu kemungkinan yang versi 5 ya. Karena sesuai dengan yang saya bagikan kepada Panitia. tapi bisa juga mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan software-nya mendownload sendiri. Bisa jadi yang Bapak Ibu download itu adalah yang versi 6. Nah, dia tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Yang versi 6. Sedikit berbeda. Karena tadi kalau yang pada versi 5 itu di atas ini ada menu bar-nya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan di versi 6 tidak ada menu bar. Lalu menu bar-nya itu berpindah ke sini Bapak Ibu. Nah, garis 3 ini. Itu bedanya ya. Ketika Bapak Ibu klik nanti. Dan ini akan sama dengan GeoGebra yang versi online-nya Bapak Ibu. Online-nya. Jadi, menurut saya juga penting Bapak Ibu juga tahu ya. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, di sini akan ada menu bar-nya Bapak Ibu ya. Sama saja dengan yang ada di versi 5 tadi ya. Hanya saja di sini ketika Bapak Ibu save nanti dia bisa ter-save-nya kalau Bapak Ibu sudah sign in dia akan ter-save secara online. Nah, itu. Perbedaan yang lain adalah ini Bapak Ibu. Kalau yang versi 5 tadi input bar-nya itu ada di bawah. Kalau yang versi 6 input bar-nya ada di samping kiri ini Ibu. Bapak Ibu ya. Jadi, dia ada di samping ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengetikkan komen jadi di sini saja mengetik komen-nya. lalu di bagian bawahnya ini adalah algebra view-nya ya. Algebra view-nya. Nah, di situ mungkin letak perbedaannya. Lalu perbedaan yang lain kalau kita bikin objek di sini misalkan ya. Itu kalau kita klik kanan kita tidak akan menemui objek properties Bapak Ibu. Tetapi di sini berubah menjadi setting. berubah menjadi setting. Nah, itu yang menjadi perbedaan. Ya, nanti seperti ini. Kalau ininya sih sama saja ya. Sama saja. Isinya ada basic, ada color, style, advanced, algebra, scripting. Itu sama saja. Nah, hanya saja nanti misalkan ada di antara Bapak Ibu yang menggunakan GeoGebra 6 ketika Bapak Ibu membuat objek ya. Membuat objek lalu objeknya ingin diatur properties-nya. Itu Bapak Ibu tidak akan menemukan objek properties. Tetapi di sini menggunakan setting. Karena pengalaman beberapa kali workshop ya. Itu ada peserta yang tidak berhasil menginstall GeoGebra. Sehingga dia menggunakan GeoGebra secara online. Ya, sehingga cukup berbeda dengan yang saya pakai. Yang versi 5. Karena yang online itu dia adalah versi 6. Nah, jadi itu Bapak Ibu terkait pengenalan GeoGebra baik 5 dan 6 secara offline-nya. Nah, untuk ini yang antarmukanya dulu, interface-nya dulu Bapak Ibu ya. Untuk yang isi-isi ke dalamnya nanti akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi membuat akun GeoGebra dan pengenalan GeoGebra secara online. Nah, kita akan menuju kuis. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak moderator. Ya, terima kasih Pak Ari. Sebelum ada ke kuis, ini ada tadi saya menemukan beberapa pertanyaan yang diajukan ke Pak Ari di kolom chat. yang pertama dari Natalia Pamikirang. Natalia Pamikirang. Ini pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menghitung besar sudut yang bagian dalam? Karena tadi saya mencoba niatnya mengukur dalam tapi yang muncul sudut luar. itu satu pertanyaan. Langsung aja Pak Ari satu dulu. Kita kembali ke lima dulu ya Ibu ya. Nah, ini saya coba ganti dulu untuk ininya ke warna putih aja supaya jelas. Baik, ini saya hapus dulu semuanya. Nah, misalkan kita bikin ini ya segitiga atau segitempat nah, lalu kita ingin mengukur sudutnya. Mengukur sudutnya Ibu ini Ibu bisa ini ya dia tidak harus berlawanan atau searah jarum jam tapi Bapak Ibu bisa coba ya misalkan dari A misalkan Ibu tadi ingin mengukur sudut C itu bisa kita klik A C nah, ketika diarahkan ke B dia menjadi sudut luar ini kita cancel saja Ibu ya, kita cancel saja kita kembali berarti dari B kliknya dari B oke, sebentar ini masih ini ya nah, ini akan menjadi sudut dalam ya, jadi tidak ada aturan khusus di sini apakah dia harus berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam ya, kita coba saja nanti mana yang dihasilkan misalkan ini sudah terlanjur nih terklik oke Ibu mohon maaf Ibu ya, ada yang ikut ya, ada yang ikut mencoret ini oke, saya lanjutkan ya coba saya clear oke, saya clear bisa misalkan Ibu tadi sudah terlanjur nih membuatnya di luar ya kita klik seperti ini nah, sebentar ini belum aktif kita klik seperti ini nah, ini yang dihasilkan di luar nah, kita lihat Ibu ini labelnya apa labelnya beta nah, kita cari di sini beta kita klik kanan kita delete seperti ini ya, kalaunya itu sudah terlanjur baru kita buat lagi sudut yang benar yang ingin kita buat yang mana karena bisa ini nggak harus ini ya Ibu ya nggak harus berlawanan atau searah jarum jam kalau saya katakan nanti harus berlawanan arah jarum jam bisa saja nanti malahan sudut yang dihasilkan yang tidak tepat ya jadi dicoba-coba saja seperti itu seperti itu Pak Ardi terima kasih Pak Ari Ibu Natalia sudah merespon mengerti Pak oke selanjutnya ada satu lagi Pak Ari dari Ibu Nunung Nurhayati untuk preference di saya kok di atas grafik tadi punya Pak Ari ada di samping bagaimana caranya itu Pak Ari? baik memang terjadi di beberapa ini ya di beberapa laptop Bapak Ibu dia melayang tuh melayang seperti ini melayang ya melayang seperti ini nah Bapak Ibu silakan perhatikan disini ada ini ya ada simbol ini itu silakan di klik aja klik maka dia akan kembali ke samping terus misalkan ini layoutnya berubah seperti ini Bapak Ibu layoutnya berubah seperti ini nah itu Bapak Ibu jangan panik ya karena bisa aja sih ketika kita nge-klik kok tiba-tiba dia berubah seperti ini oke itu Bapak Ibu tinggal klik yang pada bagian atasnya ini ya pada bagian yang di samping judulnya ini ini ya yang sejajar dengan judul ini tinggal di klik tarik ke tempat yang Bapak Ibu inginkan misalkan kesini nah seperti itu bisa dibesarkan bisa dikecilkan ya bisa dibesarkan seperti ini bisa dikecilkan atau bisa juga yang algebranya nih ketarik kesini ketengah algebranya nah jadi Bapak Ibu jangan panik ya ini tinggal digeser saja yang sejajar dengan algebranya taruh di tempat yang menurut Bapak Ibu enak untuk dipandang nah kebiasaannya di sebelah kiri ya di sebelah kiri jadi sebelah kiri itu algebra view di sebelah kanan itu graphics eh di tengah itu graphics view di sebelah kanannya itu adalah untuk propertiesnya settingan propertiesnya lalu yang di bagian bawah itu adalah input bar-nya biasanya seperti itu ya jadi misalkan ini tadi melayang kayak gini tinggal di klik ya Bapak Ibu yang ini yang saya tandai merah ini nah dia akan kembali seperti itu seperti itu Pak Ardi ya ya jelas sekali ini ada satu lagi Pak Ari baru masuk dari Ibu Subayah Pak Ari dalam mengukur sudut ini dalam mengukur sudut supaya sudutnya bulat tidak pakai koma apakah datrik khususnya dalam membuat gambarnya ada Ibu ada jadi kalau kita kembali ke manual seperti dulu ya kita pasti menggunakan penggaris dan jangka ya kan bukan menggambar objeknya terlebih terlebih dahulu tetapi kita gunakan dulu apa namanya penggaris dan jangka caranya seperti ini ya oke ini saya hapus dulu supaya lebih lebar lagi pertama kan kita bikin garis dulu atau ruas garis ya Bu ya seperti ini pasti garisnya mendatar tuh jarang yang siswa itu menggambar gini dulu jarang sekali pasti dia menggambarnya mendatar lah ya saya juga gak tahu kenapa sama juga dengan kalau disuruh guru membuat gambar pemandangan pasti gambar gunung yang dibuat oke nah lalu kita gunakan sudut yang ini Bu angle with given size ya sudut dengan ukuran tertentu nah kita klik aja dari ini B A oke salah ya salah klik saya sebentar angle with given size ini saya klik ini ya misalkan mau di sudut A oh sorry ya ini nanti akan di sudut B ya saya ulangi dulu nah oke belum terklik saya ulangi B ke A nah dia akan muncul kotak dialog seperti ini jadi Ibu maunya sudutnya sudut berapa misalkan sudutnya 60 derajat tinggal ketik 60 aja ya Bu ya nanti derajatnya dia otomatis selanjutnya Ibu mau dia berlawanan dengan arah jarum jam atau searah dengan jarum jam ini tinggal dipilih lalu klik oke nah ini akan menghasilkan titik ya akan menghasilkan titik nah seperti ini ini tinggal digaris lagi misalkan mau bikin segitiga ya nah lalu Ibu mau bikin titik garis lagi dari B dengan sudut tertentu ya Ibu klik lagi ini dari A ke B supaya dia menghasilkan sudut dalam ini misalkan 40 derajat ya itu kita pilih yang clockwise ya nah seperti itu lalu kita klik segmen kita klik aja ini nah dia sudutnya nggak akan berubah Ibu beda dengan yang tadi ketika titik-titiknya kita ubah kita geser-geser maka sudutnya tadi akan berubah sedangkan yang ini walaupun kita geser-geser kemanapun dia nggak akan berubah ya mau kita kecilkan mau kita besarkan dia nggak akan berubah sudutnya nah lalu untuk menyempurnakan dia menjadi segitiga ini kita pilih intersect ya potongannya disini lalu Ibu buat ini poligonnya tapi ini belum berupa poligon ya Bapak Ibu jadi harus dilapisi lagi dengan poligon seperti ini agar dia menjadi segitiga nah yang lain-lain ini nanti tinggal disembunyikan saja nah ini yang tidak usah disembunyikan adalah sudutnya misalkan salah yang B nah seperti ini Ibu caranya ini tinggal ditarik saja nah jadi sudah selesai jadi ini walaupun Bapak Ibu geser kemanapun terus Bapak Ibu perbesar perkecil dia tidak akan berubah sudutnya beda dengan yang tadi ya yang tadi kalau kita bikin apa namanya poligonnya dulu segitiganya dulu setelah itu kita beri sudutnya nanti kalau salah satu titik Bapak Ibu geser maka sudutnya akan berubah kalau yang ini tidak dan ini sudutnya bulat ya karena kita yang menentukan seperti itu Bapak Ibu seperti itu Pak Ardi terima kasih penjelasan yang sangat detail ini sudah mungkin masuk ke materi konstruksi bangun dator Pak Ardi kayaknya enggak ada sih materi kita tapi enggak ada materi kita bisa di eksplor pada nanti Bapak Ibu beserta sepeda lebih lagi Monggo setelah ini belum ada pertanyaan dan silahkan Pak Ardi untuk ada yang resen Pak ada yang resen Pak ada yang resen oke Ibu Florentina ya Ibu Florentina dan Pak Junaidi dan Pak Junaidi Monggo diperserahkan Ibu Florentina terlebih dahulu terima kasih Pak waktunya mungkin ini apa kalau tadi untuk yang wah suaranya kurang jelas Bu Florentina sudah jelas Pak ya oke itu tadi contoh yang untuk segitiga misal kita mau buat segi lima itu kan sudutnya sama semua itu bagaimana Pak segi lima sudutnya sama semua ya Bu segi lima peraturan ya Bu Florentina terima kasih ya untuk segi lima peraturan Pak Ari untuk segi lima peraturan Ibu Florentina jadi Ibu nggak perlu membuat yang ini ya menggunakan sudut yang ditentukan ini karena disini sudah ada fitur atau tools untuk membuat segi lima yang sudutnya pasti sama nah jadi Ibu pakai yang ini yang regular polygon regular polygon klik saja Ibu bikin dua titik dulu nggak usah terlalu jauh jaraknya ya dekat dekat saja seperti ini nah Ibu lalu tentukan banyaknya sisi ada berapa vertes ini sisi ya misalkan lima nah seperti itu nah ini otomatis karena dia beraturan maka sudutnya sama jadi tinggal kalau Ibu mau cek sih silahkan aja ya A B nah ini yang luar ya malah yang luar jadi kita kembali lagi ke sini ya B oke ini sudah terbentuk ini malahan sudut mari lihat adik dulu nah seperti ini misalkan ya terus ini nah itu pasti sama Ibu nah karena dia dibuat dari yang beraturan otomatis sama tetapi kalau Ibu mau bikin yang secara manual bisa juga seperti tadi ya caranya ya tinggal ditentukan besar sudutnya berapa kalau segi lima seratus delapan sudut dalamnya seratus delapan semua kalau segi enam berapa ya seperti itu mungkin Pak Ardi ya seperti itu Bu Flaren ya ya terima kasih Pak oke masih ada satu lagi yang resen ada Pak Zunaidi monggo Pak Zunaidi dipersilakan pertanyaannya ya Pak terima kasih Pak terima kasih kesempatannya ini langsung aja Pak Ardi pertanyaannya mungkin beda dari keluar dari pertanyaan sudut mungkin Pak Ardi iya gak apa-apa Pak ini pertanyaannya tentang perbedaan ini Pak ketika saya yang Geogepra versi lima dengan Geogepra versi enam misalnya kita mau tampilkan input box caption di Geogepra lima di captionnya itu ada muncul semacam objek artinya kita mau buat lambang-lambang matematika bisa tampak seperti ada alfa disitu kalau Geogepra enam itu tidak ada Pak jadi untuk menampilkan di versi enam itu gimana Pak input box yang disini ya Pak input box yang ini ya maksudnya ya boleh input box ya ketika kita klik ini ya di captionnya ini ya betul Pak ada lambang matematikanya itu ada lambang matematikanya oke kita coba di yang versi enam nya Pak ya betul baik saya cancel dulu kita buka yang enam ini tampil Pak ya oke oke tampil Pak nah disini kita coba nah disini ada input box juga kita klik nah di captionnya ini ternyata tidak ada nih untuk apa namanya simbol-simbol matematika ya ya berarti memang ini Pak tidak bisa ya bisa saja sih kita ketik aja dulu misalkan ya misalkan nilai nilai ya rumus fungsi fx misalkan ya seperti ini nah untuk link objeknya kita abaikan dulu ya nah seperti ini nah nanti ini kita coba kita klik apakah ada pengaturannya disini nah input box ini nah ternyata ini memang ini Pak ya tidak ada iya Pak tidak ada jadi memang untuk yang klasik enam ini atau versi enam ini dia tidak bisa untuk menuliskan simbol matematika disitu oh berarti semacam kita mau buat alpha fx misalnya fx sama ringan alpha misalnya kan kalau untuk enam ini berarti tidak bisa Pak ya kalau ini saya masih belum menemukan Pak yang untuk di klasik enam mungkin ada tapi saya belum menemukan ya karena memang saya ini ya apa oh ini ada bukan ya malah bukan ya karena ya seperti yang saya bilang tadi saya lebih familiar yang lima gitu kan kalau yang lima insya Allah saya untuk seluk-beluknya saya tahu di mana ini tempatnya kalau yang enam ini saya masih belum terlalu menguasai Pak oke Pak jadi saya kemarin pernah juga harus saya copy yang dari lima gitu karena sudah sempat buat di enam saya copy yang dari lima itu saja Pak terima kasih Pak ya baik ya jadi Bapak Ibu ini di laptop kita itu bisa kita pasang keduanya ya baik yang lima maupun yang enam baik terima kasih Pak oh ternyata Bapak sudah ini ya sudah ibaratnya geogia-geogia sudah ini sudah punya dasar-dasarnya nanti mohon mohon bantuan juga ya misalkan ada teman-teman yang bertanya ya ini ada mohon juga nih di chat ada yang mungkin memberikan sedikit solusi tentang pertanyaan dari Pak Junedi tadi Pak Ari ya kalau di copy dari luar mungkin ngetik dulu di luar terus di copy paste di situ mungkin bisa gitu ada yang seperti itu mungkin nanti bisa Pak Junedi bisa mencobanya ya Pak kalau di copy paste dari yang geogia-geogia versi lima bisa Pak maksud saya itu kalau langsung dari versi enamnya Pak oke untuk versi limanya sudah pernah saya coba memang Pak dari saya copy yang ada di geogia-geogia yang enam ya terima kasih Pak Junedi ya selamat di lanjut untuk kuisnya kita masih punya waktu sekitar 20 menit baik apa nanti cukup nggak ya untuk yang sesi dua baik Bapak Ibu ini ada kuis permintaan dari Panitia jadi kuisnya ini nanti terkait ini ya Bapak Ibu saya punya game ini ada dua level jadi nanti saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengerjakan level satu saja nah peraturannya adalah yang paling cepat men-screenshot dan mengirimkannya ke chatroom atau kolom chat dan nilainya itu 100 ya jadi skornya itu 100 hanya level satu aja ya Bapak Ibu hanya level satu skornya 100 itu yang akan mendapatkan pulsa 50 ribu bisa dimengerti Bapak Ibu kalau bisa kalau bisa dimengerti akan saya coba ya nanti Pak Ari akan share link ya Pak Ari ya ya nanti linknya di klik terus yang paling cepat screenshot dengan skor 100 pada level satu yang akan mendapatkan reward pulsa 50 ribu monggo 1 2 3 silakan Bapak Ibu guru peserta oke silakan masuk Bapak Ibu ketika nama lalu mohon maaf ya ini yang bisa ikut peserta saja panitia jangan langsung banyak sekali nih pesertanya aduh saya langsung ketahuan ngeklik langsung ya ada 19 21 22 oke siapakah yang mendapatkan 100 paling cepat kalau tidak 100 bagaimana Pak Hardi kalau yang paling tinggi saja ya nanti kalau tidak ada yang mencapai 100 berarti yang dapat skor paling tinggi sampai waktu tertentu ya Pak Arya iya nanti terlihat di kelasnya Pak Arya kan yang paling tinggi nopo enggak ya kelihatan sih Pak ya kelihatan ya kelihatan perlu 5 5 jawaban jangan lupa di screenshot kirim ke chat oke nanti minta bantuan panitia mengecek di chat room siap-siap ingat hanya level 1 saja ya Bapak Ibu hanya level 1 saja caranya ini Bapak Ibu ketik set vektor dulu ya klik set vektor dulu baru dipukul ya caranya klik set vektor dulu baru dipukul kalau tidak di klik set vektor maka skornya tidak akan bertanggung walaupun bolanya masuk silakan kalau Bapak Ibu tadi sudah terlanjur tidak klik set vektor silakan keluar lagi dan masuk lagi ini ada tipet di hp enggak bisa ketik angka negatif Pak Ari oh ya berarti menggunakan hp ya yang pakai hp tidak bisa angka negatif baik jadi ini menggunakan ini ya Ibu ya menggunakan apa namanya Ibu bisa menggunakan buat apa ya apa namanya di hp itu sebentar ya saya oh keyboard Ibu Ibu harus install keyboard dulu jadi ada hp yang bisa dan ada hp yang tidak bisa kalau hp yang tidak bisa disarankan untuk install keyboard terlebih dahulu ini juga ada sedikit masukkan tombol set vektornya tidak berfungsi Pak itu kenapa itu kemungkinan Pak Ari berfungsi Pak tadi berfungsi berfungsi ya mungkin jadi set ada peserta yang kesulitan di situ terus yang baru gabung yang ingin coba ikutan tinggal di klik di kolom chat ada link yang diberikan oleh Pak Ari wah sudah skor kelas overview nya 89 peserta 90 peserta yang ikut kita lihat skornya berapa maaf Ibu ya saya lihat skornya Bapak Ibu ya disini kelihatan semua nah ini yang saya maksud dengan kami bisa pantau aktivitas Bapak Ibu menggunakan GeoGebra Classroom ini ya waktunya berapa menit Pak Hardy? kita patasi 5 menit semua ya Pak Ari ya 5 menit lagi ya iya biar nanti tidak masih ada materi yang perlu disampaikan ya Pak Ari ya? ada Pak yang online nya masih belum yang membuat online nya ya? akun GeoGebra nya buat akun GeoGebra ya moga-moga nanti waktunya cukup kalau nanti perlu tambahan ya moga-moga bisa dimaklumi oleh peserta ada yang skornya 35 ayo Ibu sedikit lagi tapi satu pukulan lagi sudah habis ya mungkin bisa keluar lagi masuk lagi ya Bapak Ibu silahkan aja gak masalah karena waktunya masih 5 menit lagi karena kalau Bapak Ibu lanjutkan nanti akan ke level 2 dia berarti kalau gagal skor maksimal 100 ya Pak Ari ya? skor maksimalnya 100 Pak berarti kalau ada tembakan yang gagal gak bisa mencapai 100 ya Pak Ari? gak bisa dia harus ditembakkan pertama di pukulan pertama kalau pukulan kedua dia nilainya 10 oh ini ada nih ayo Pak dikirim Pak dikirim Pak dikirim Pak ini sudah tahu namanya sih kirim Pak Netia Pak Netia tolong tepati janjinya ya siap Pak Ari Pak Netia siaponya ayo ini Pak Pak Rudy Anang Julianto ya dari kelas apa Bapak Rudy mungkin diberi kesempatan bicara silahkan Bapak Rudy ya Pak Rudy munggu kelas apa Pak Rudy? saya dari kelas D Pak Rudy dari mana ini asal sekolahnya Pak Rudy? dari SMP Negeri 1 Gesi Seragen Pak Seragen Selamat Pak Rudy Pak Rudy dari SD ya Pak? SMP Pak SMP Negeri 1 Gesi Seragen Pak Rudy Bisa di-screenshot Pak? Bisa di-screenshot Pak? ya saya screenshot dulu Pak iya baik nah selamat oke sudah ditunggu chatnya dari Panitia terima kasih Pak aduh mantep mantep-mantep ada yang berhasil Pak ya kelas D ya Pak tadi ya kelas D ya oke eh munggu dilanjut Pak Ari untuk materi berikutnya karena sudah ketemu Bapak Ibu ya pemenangnya ya Pak siapa namanya tadi Pak Rudy Pak Rudy iya selamat kepada Pak Rudy jadi seperti ini Bapak Ibu ya ini salah satu fitur dari GeoGebra yang online Bapak Ibu jadi kita bisa pantau seperti ini siswa gak ada batasannya sebanyak-banyaknya hanya saja berbeda dengan yang Google Form bisa dibatasi hanya satu kali masuk kalau ini gak bisa Bapak Ibu baik ya ini saya pause saja Pak Rudy sudah berhasil belum? apa namanya? kirim? oke saya biarkan aja dulu gak apa-apa baik Bapak Ibu untuk sesi yang kedua ini masih ada sekitar 10 menit tapi mungkin kalau lewat sedikit gak apa-apa ya Pak moderator ya iya gak apa-apa baik semoga dimaklumi oleh peserta oke oke mudah-mudahan peserta juga masih betah ya tapi mungkin yang bagian timur agak lumayan nih sudah baik kita akan beranjak Bapak Ibu ke yang versi online Bapak Ibu yang versi online nah baik silakan Bapak Ibu kembali ke layar zoom layar zoom jadi Bapak Ibu nanti ketikan di browser buka browser ya yang Bapak Ibu punya baik itu yang di laptop tablet ataupun HP ya itu ketikan saja geogabra.org silakan ketik saja geogabra.org seperti itu ini saya buka dulu sebentar geogabra 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 gitu aja ya di geogabra gitu juga gak masalah sih atau ditambah orgin juga gak masalah baik Bapak Ibu nah ini adalah tampilannya geogabra.org tapi kalau Bapak Ibu tadi hanya mengetikan geogabra saja seperti ini ya geogabra saja geogabra saja tanpa ada orginya seperti ini nanti dia akan ada beberapa pilihan pilih saja yang geogabra.org ya bukan yang .com ya bukan yang lain ya tetapi yang orginya klik saja Bapak Ibu nah dia akan tampilannya seperti ini tampilan home ya kalau Bapak Ibu masih belum punya akun nanti yang di kanan atas ini kan ada inisial saya ya ada inisial saya A ini tidak akan muncul Bapak Ibu tapi akan muncul sign in tulisannya saya coba ini dulu ya saya kembalikan dulu sign out dulu ya nah ke home nah jadi nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu akan ada sign in ya di sebelah kanan atas baik jadi hari ini Bapak Ibu akan membuat akun GeoGebra terus bagaimana yang sudah yang sudah ya nggak apa-apa nanti tolong bantu saya untuk apa menginfokan kepada teman-teman yang lain yang mungkin yang satu kelas Bapak Ibu ya mungkin kalau hari ini masih sempat hanya menyimak saja tidak sempat untuk praktik langsung nanti bisa berdiskusi sama teman-teman di kelas atau dengan wali kelas baik yang pertama setelah ini tampilan ini muncul home-nya seperti ini Bapak Ibu ya jadi kita langsung saja ke kanan atas ada sign in oke silahkan klik sign in nah nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke kotak dialog seperti ini ya jadi Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun Google akun Google bisa email atau belajar ID ya bisa menggunakan Facebook Bapak Ibu atau yang lainnya yang lainnya macam-macam juga ya jadi yang paling mudah itu Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun Google Bapak Ibu nanti tinggal dipilih ya seperti ini misalkan nah ini ada beberapa akun ya ada yang gmail.com ada yang belajar.id karena belajar.id ini juga dari Google Bapak Ibu ya itu kalau Bapak Ibu tidak ingin membuat akun ya nanti pengaturan akunnya ada di email notifikasi jadi nanti setelah Bapak Ibu menggunakan email ini nanti akan masuk email notifikasi ya nah tapi lebih baiknya ya Bapak Ibu bikin akun saja lah ya bikin akun saja sign in kayak gini nah nanti di bawah di bagian bawah itu ada create account ya create account ini silahkan Bapak Ibu klik itu create account klik saja silahkan Bapak Ibu isikan email mau emailnya yahoo atau emailnya itu gmail atau email yang lain misalkan Bapak Ibu kemarin dapat email yang apa belakangnya itu sekolah Bapak Ibu sendiri ada ya nah itu silahkan saja ya diisi misalkan sekolah Bapak Ibu punya domain sendiri tuh silahkan saja pakai itu ya enggak masalah nah tapi pastinya aktif ya Bapak Ibu ya karena nanti akan ada email notifikasi dari GeoGebra silahkan diisi lalu username-nya hanya satu kata satu kata saja username-nya karena ini akan digunakan untuk diketik nanti pada saat sign in ya dia tidak bisa membaca spasi Bapak Ibu silahkan satu kata saja yang enak sih huruf kecil semua atau huruf besar semua ya supaya nanti enggak keliru setelah username ketikan password yang paling mudah aja Ibu 123456 gitu ya 123456 silahkan insya Allah teman-teman yang lain juga enggak akan masuk menggunakan akun Bapak Ibu ya karena semuanya sudah punya satu-satu ya silahkan ketikan passwordnya paling mudah diingat ya bisa huruf semua bisa angka semua lalu konfirmasi password silahkan ketikan password yang sama lalu Bapak Ibu pilih salah satu ya pilih yang atas ini ya untuk centangnya pilih yang atas I acknowledge that I am over 14 years old ya artinya saya usianya lebih dari 14 tahun tuh mungkin seperti itu gitu ya oke atau kalau Bapak Ibu ingin membuatkan akun untuk anak-anaknya itu bisa on behalf of my child ini ya nah tapi saya sarankan pilih yang ini aja deh ya I acknowledge that I am over 14 years old oke nah kalau sudah silahkan create account kalau ada masalah silahkan langsung res angkat tangan ya Masukur Masukur Bapak Ibu peserta kalau yang bermasalah bisa langsung angkat tangan sehingga bisa langsung diberi solusi kelihatannya nggak ada masalah ya nah kalau sudah di klik create account nanti akan ada email notifikasi di email yang Bapak Ibu masukkan tadi silahkan Bapak Ibu cek emailnya mungkin sudah terkirim dari GeoGebra itu hanya untuk verifikasi email ya verifikasi email di dalamnya akan ada link untuk melengkapi profil Bapak Ibu nah nanti misalkan saya ketik ini ada ya katanya kalau 1,2,3,5,6 terlalu lemah ya Pak Ari ini ada pada username dari Bapak Ibu Kemudian seperti pada username terubah warna menjadi merah itu masalahnya kenapa itu Pak Ari? Mungkin username yang Bapak masukkan itu mengandung spasi mungkin. Usahakan satu kata Pak. Tanpa spasi ya Pak Ari ya? Iya tanpa spasi. Atau mungkin juga sudah dipakai oleh orang lain? Selama itu emailnya beda enggak masalah Pak. Oh gitu ya oke. Ya selama emailnya tidak sama tidak masalah. Baik saya coba cek email dulu ya Bapak Ibu. Emailnya saya gmail. Sign in. Iya. Saya harus kemana-mana. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Hardy. Belum ada Pak Ari. Aduh saya lupa lagi. Email passwordnya apa ya. Oke sudah bisa masuk. Jangan sekarang. Oke apakah Bapak Ibu sudah berada di emailnya masing-masing untuk lihat email notifikasi. Nah nanti akan ada gg berada kayak gini ya Bapak Ibu ya. Nah ini kita buka saja. Nah ini use this link to confirm your email address and activate your account. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan email notifikasi seperti ini. Lalu Bapak Ibu klik saja linknya. Nah maka akun Bapak Ibu akan aktif. Bapak Ibu akan diminta untuk menuliskan nama lengkapnya di sini. Nah di sini silahkan ketik nama lengkap Bapak Ibu tapi nggak harus yang asli juga ya. Silahkan aja nggak apa-apa. Nah misal lalu I am using GeoGebra as apa teacher ya. Kita isi teacher aja. Gendernya silahkan pilih. Jangan pilih yang not specified ya. Year of birth. Nah tahun lahirnya silahkan diisi. Locationnya. Ini otomatis punya saya muncul seperti ini. Languagenya silahkan Bapak Ibu sesuaikan ya. Mau bahasa Indonesia nggak masalah ya. Bahasa Indonesia kalau ada. Websitenya di lewatin aja. Nah lalu di sini silahkan dicantang saja. Ini tidak usah diubah. Lalu Bapak Ibu silahkan let get start on GeoGebra. Ya kalau sudah selesai mengisinya. Lalu Bapak Ibu silahkan let get start on GeoGebra. Untuk ini group notificationnya silahkan. Nah ini nanti mau yang mana. Mau weekly, daily, hourly atau immediately ya. Silahkan dipilih saja. Itu untuk pemberitahuan kalau ada aktivitas di group. Nah ini silahkan klik. Let's get start on GeoGebra. Nah itu kita akan dibawa ke sini. Tadi namanya adalah SMPN 5 Batu Ampar. Jadi nggak pakai spasi ya Bapak Ibu ya. Tadi untuk username-nya. Kalau dia di spasi dia tidak akan terbaca. Nah silahkan sign in ya. Jadi jangan create account lagi tapi sign in Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu sudah punya account. Isikan username-nya yang awal tadi Bapak Ibu masukkan. Password. Nah misalkan passwordnya Bapak Ibu kira-kira sudah benar. Tapi ternyata tidak bisa sign in. Silahkan klik forgot password. Nah silahkan kalau Bapak Ibu nanti Apa namanya Tidak ingin berulang kali mengetikan username dan password itu tinggal save ya. Save password itu nanti tinggal save. Kalau nya Ah kira-kira ingat saja nih. Ya silahkan di never saja. Baik Bapak Ibu. Nah ini adalah akun GeoGebra Bapak Ibu. Ini adalah halaman profile GeoGebra Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buat penyesuaian di sini. Backgroundnya bisa Bapak Ibu ganti. Yang berwarna ungu ini ya. Bisa Bapak Ibu ganti. Lalu yang ini bisa Bapak Ibu ganti dengan foto Bapak Ibu. Supaya nanti ada fotonya. Lalu namanya ini misalkan akan di edit profile ini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Pak Ari. Ini ada chat. Belum mendapat email. Konfirmasi itu kemungkinannya gimana Pak Ari? Nah namanya disesuaikan lagi. Pastikan emailnya tadi yang dimasukkan sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Emailnya memang benar email yang aktif tadi. Sesuai dengan punya Bapak Ibu. Nah walau jika ini ya bisa saja mungkin email notifikasinya itu agak lambat Bapak Ibu. Jadi silahkan ditunggu saja nanti ya. Ditunggu saja. Mungkin tergantung jaringan. Tapi kalau sekitar 1 jam atau 2 jam nanti tidak muncul juga. Kemungkinan emailnya tidak sama Bapak Ibu. Ada kesalahan email. Tadi ketika Bapak Ibu mengetikan emailnya lain. Nah itu akan masuk ke email yang lain. Atau bisa juga masuknya di ini ya. Di penting ya. Bukan di kotak masuk. Ya mungkin bisa di spam masuknya ya. Bisa jadi seperti itu. Nah dia akan ada seperti ini ya Bapak Ibu ya. GeoGebra ya. Seperti ini. Email notifikasinya seperti ini. Tadi tidak lama ya punya saya. Langsung ya 5 menit langsung muncul. Tidak sampai 5 menit malah. Langsung muncul. Nah mungkin kalau di tempat Bapak Ibu. Bisa jadi itu jaringan. Atau bisa juga emailnya salah tadi ya. Emailnya salah. Salah input email. Jadi nanti silahkan ditunggu saja Bapak Ibu. Kalau tidak bisa juga. Ya Bapak Ibu. Coba dari awal lagi bikin lagi ya. Mungkin yang belum berhasil sekarang bisa nanti diskusi di grup kelas. Ya. Nanti dibantu oleh teman-teman wali kelas. Dan teman-teman yang sudah berhasil bisa saling sharing. Dan saling diskusi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Hardy. Baik. Di sini Bapak Ibu nanti bisa edit profile ya. Kasih foto ya. Juga change profile picture. Change banner ya. Ini bisa. Silahkan saja nanti Bapak Ibu atur sendiri. Sesuai keinginan. Nah. Nanti Bapak Ibu silahkan copy link akun Bapak Ibu. yang ada di atas sini ya. Jadi Bapak Ibu masuk ke profile ini. Profile Bapak Ibu ya. Klik saja nanti tombol navigasi profile-nya di klik. Nanti Bapak Ibu silahkan klik. Ini. Nah. Di blog link ini nanti silahkan dikumpulkan ke Panitia. Nanti Panitia akan memberikan Google Form untuk pengumpulan link. Nah itu adalah tugas yang pertama Bapak Ibu. Tugas mandiri yang pertama. Jadi tugas mandiri yang pertama hanya sampai pada membuat akun GeoGebra ini. yang akan kita gunakan pada sesi-sesi selanjutnya nanti. Jadi nanti silahkan wali kelas disampaikan di kelasnya masing-masing. Bahwa tugasnya adalah ini ya. Jadi nanti peserta silahkan klik profile. ya klik profile. Lalu di blog saja untuk link yang ada di atas, alamat yang di atas itu. Itu dikopikan aja nanti di Google Form. Jadi nanti peserta mengumpulkan itu saja. Nah selanjutnya saya akan mengenalkan apa saja. Ini adalah GeoGebra yang online-nya Bapak Ibu ya. Versi online-nya. GeoGebra versi online. Saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu apa saja sih yang ada di GeoGebra versi online. Nah ketika kita klik tombol navigasi, home. Ini ada beberapa tombol navigasi ya. Dari home sampai apps download. Nah ketika kita klik home. Nah ini kita perhatikan tampilannya seperti ini. Tapi ini bisa di scroll ke bawah. Nah di sini Bapak Ibu akan bisa mempelajari GeoGebra lebih lanjut. Ini dari GeoGebra-nya sendiri. Itu ada future research. Future research ini sumber-sumber fitur ya. Apa saja sih fitur-fitur yang ada di GeoGebra. Ini dijelaskan oleh tim GeoGebra. Nah jadi GeoGebra itu gak hanya untuk geometri sama algebra. Kalau berdasarkan namanya kan GeoGebra itu kan geometri dan algebra ya. Tetapi ini juga bisa digunakan untuk arithmetic, statistic, function, probability, calculus, dan trigonometry ya. Nah tapi kita sebagai ini dulu workshop yang kali ini kita akan belajar yang tahap awal dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah Bapak Ibu tahu dasar-dasarnya gampang lah kalaunya mau belajar yang lain-lain ya. Nah ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Untuk research-researchnya sumber-sumbernya silahkan Bapak Ibu nanti klik saja. Pilih yang mana. Nah nanti akan dibawa ke sini Bapak Ibu. Nah tapi dia kebanyakan berbahasa Inggris ya. Nah berbahasa Inggris. Jadi pilih misalkan Bapak Ibu ingin milih geometri nih. Geometri yang ini. Nah oh ini sesuai dengan kelas saya nih. Nah misalkan sudah Bapak Ibu amati, Bapak Ibu apa namanya, translate. Wah ini sesuai dengan kelas saya nih. Nah ini bisa di-download Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu tinggal klik titik tiga ini. Ya klik titik tiga ini. Bapak Ibu bisa nanti copy activity. Silahkan bagi mau yang praktik ya. Silahkan pilih salah satu dulu. Ini saya kembalikan dulu. Yang mau praktik. Cari dulu yang kira-kira menarik yang mana ya. Ini misalkan ya. Oh ini menarik nih. Sesuai dengan kelas saya. Silahkan Bapak Ibu klik tadi buka dulu. Lalu Bapak Ibu klik ini. Oh maaf ini buku Bapak Ibu ya. Maaf nanti terlalu banyak nih aktivitasnya. Cari yang bukan buku ya. Sorry sorry. Yang activity ini aja. Activity ini tadi ya. Bedanya adalah kalau activity itu dia cuma satu halaman. Tapi kalau buku dia banyak halaman nanti. Nah jadi Bapak Ibu bisa membuat buku juga versi online ya. Dengan menggunakan GeoGebra. Jadi oke. Titik tiga di kanan atas. Klik. Lalu copy activity. Nah tunggu sampai dia selesai loadingnya. Artinya tanda silang yang di kiri ini berubah menjadi tanda reload. Nah ini berarti sudah selesai. Lalu Bapak Ibu klik simpan atau save. Nanti di tampilan laptopnya ya. Mungkin beda-beda ya. Ada yang simpan ada yang save. Nanti klik ini saja. Nah itu. Apa namanya. Sudah tersimpan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu kembali ke profile. Apakah tersimpan yang tadi ya. Nah silakan kembali ke profile Bapak Ibu. Nah dia akan tersimpan Bapak Ibu. Kita sudah punya satu aktivitas. Walaupun ini bukan buatan kita. Kita ngambil dari punya orang lain. Apakah ini legal? Ya ini legal Bapak Ibu. Karena di sini kita berbagi secara gratis. Hanya saja ketika kita klik. Nah di sini ada pengarang yang asalnya. Ya jadi kita di sini juga geogebra nggak asal-asalannya ya. Nah ada pengarang asalnya. Nah itu. Jadi ketahuan ini punya siapa gitu. Nah lalu untuk mengubahnya menjadi bahasa Indonesia. Tentu Bapak Ibu harus melakukannya secara manual ya. Nanti klik ini. Titik tiga lagi. Bapak Ibu edit activity ya. Nanti itu akan mengedit secara manual. Jadi yang bahasa Inggris-bahasa Inggris ini. Karena di kelas Bapak Ibu mungkin siswanya bukan siswa yang bilingual. Mau tidak mau Bapak Ibu nanti harus mengganti yang berbahasa Inggris ini menjadi bahasa Indonesia. Ya seperti itu ya. Ini hanya pengenalan saja dulu. Nanti sesi yang benar-benar membahas mengupas masalah yang geogebra online-nya ini. Ini akan dilaksanakan pada pertemuan yang keempat. Nah itu ya. Lalu ini tadi home ya. Home. Terus ada news feed Bapak Ibu. News feed ini ya ada pemberitahuan-pemberitahuan dari geogebra team. Ya geogebra team. Dan kadang-kadang pemberitahuan-pemberitahuan dari orang-orang yang kita ikuti. Jadi nanti di sini sifatnya seperti Facebook juga Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menuliskan sesuatu di sini. Bapak Ibu post. Nanti itu akan tampil di yang mengikuti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa saling follow ya. Bisa saling add. Nah itu untuk news feed. Jadi ada berita-berita. Nanti tinggal dibaca. Berita apa sih? Di sini ada free digital math curriculum bagi Gebra. Nah ada ya. Berita-berita seperti itu. Terus ada resources. Nah setelah resources ini adalah sumber-sumber material Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa explore. Bisa ketik di sini nama. Ada Daniel Mentrat. Atau Tim Brzezinski ya. Kalau Ari Wibowo ini Bapak Ibu cari. Ini gak akan ketemu. Ini gak akan ketemu di sini. Lalu ada tab explore. Nah ini silahkan Bapak Ibu cari ya. Seperti tadi. Jadi bisa favorit. Nah ini apabila ada material yang Bapak Ibu jadikan favorit. Ada pilihan di situ bisa dijadikan favorit. Dan ada milik saya. Nah ini milik saya. Jadi Bapak Ibu nanti entah itu bikin sendiri atau meng-copy punya orang lain. Itu nanti akan muncul di milik saya ini. Di akun Bapak Ibu masing-masing ya. Nah ini tadi kan meng-copy ya Bapak Ibu. Nah ini yang punya saya gitu. Lalu... Maaf Ari. Ya. Mengingatkan waktunya sudah lewat 20 menit. Baik. Maaf. Bisa diperpadat. Baik. Baik. Nah lalu ada profile. Profile ini sama saja dengan yang research yang mainnya tadi ya. Hanya saja di sini kita bisa membuat ya. Membuat sesuatu. Baik itu folder, activity, book, atau upload ya. Nah itu nanti akan kita bahas pada sesi yang akan datang. Ada people Bapak Ibu. People ini untuk apa sih. Nah kita kalau mau follow orang bisa ada di sini. Cari siapa yang mau kita follow. Ya. Bisa Anthony OR ini. Anthony OR juga sudah banyak. Ada team Brissenski ini juga banyak sekali materialnya ya. Ada Jisot Lafiska. Jisot Lafiska itu dia yang apa ya. Kebanyakan... Kebanyakan ini ya. GeoGebra ini yang dikenal orang India. Kebanyakan. Dan orang Austria. Terus ada following. Following Bapak Ibu ya. Nah ini yang mengikuti kita siapa. Bukan maksudnya yang kita ikuti siapa. Dan ada followers ini yang mengikuti kita siapa. Karena ini baru. Akun baru yang baru dibuat ini tadi ya. Jadi belum ada yang mengikuti. Jadi Bapak Ibu bisa saling mengikuti. Nah terus ada classroom. Classroom ini bagi yang sudah punya akun Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kemarin kan hanya mengetikan nama lalu start. Nah sekarang bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun ini bisa join kelas orang lain. Hanya dengan memasukkan kodenya. Untuk tampilannya sih sama saja nanti ya. Hanya saja kemarin itu kita nggak harus punya akun. Cukup ketik nama lalu start. Nah kalau yang ini Bapak Ibu karena sudah punya akun bisa mengetikan kodenya saja. Itu untuk classroom ya Bapak Ibu ya. Nah lalu ada apps download. Apps download ini Bapak Ibu bisa mendownload berbagai macam aplikasi GeoGebra. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah mendownload yang versi 5 atau 6. Yang lain-lain ini juga sudah terdownload Bapak Ibu. Nah ini hanya apa ya namanya. Kalau Bapak Ibu downloadnya lewat Android atau iPad atau iPhone ya. Dia bisa didownload satu-satu. Bisa didownload satu-satu. Tapi kalaunya lewat laptop itu cukup download yang 5 atau 6. Ini sudah semuanya ada. Nah di sini ada perbedaan Bapak Ibu ya. Yang di 5 dan 6 kalau kita perhatikan. Nah kalau di 5 itu hanya ada download. Ya tetapi kalau yang di 6 ada start. Tapi ini mohon maaf untuk saat ini. Ini tidak bisa didownload ya karena ada masalah. Saya juga tidak tahu masalahnya apa. Untuk 5 dan 6 ini tidak bisa didownload Bapak Ibu. Nah tetapi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan filenya, tidak mendapatkan file installernya, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan GeoGebra Classic 6 versi online-nya. Tinggal di start sini. Pak Ari, tadi saya download yang di situ Pak bisa yang 5. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Bisa. Oke kemarin waktu yang di NTT tidak bisa Pak. Sama yang di Jakarta kemarin juga tidak bisa download. Kalau sudah bisa berarti sudah diperbaiki webnya nih sama yang punya. Nah ini versi online-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan di install di laptop tetapi ini versi online. Nah tentu kalau versi online itu Bapak Ibu membutuhkan jaringan. Kalau tidak ada jaringannya maka ini tidak bisa dibuka. Tidak bisa dioperasikan. Baik. Nah kalau Bapak Ibu sudah download yang 5 langsung tadi dari webnya. Maka itu Bapak Ibu mendownload versi seri yang terbaru. Seri yang terbaru ya. Ada seri yang terbaru. Nah karena dia setiap ini selalu diupdate serinya. Baik. Bapak Ibu itu adalah pengenalan GeoGebra versi online-nya. Jadi yang versi online itu Bapak Ibu hanya butuh akun. Di mana nanti akun tersebut akan kita gunakan untuk mengupload material-material kita yang kita hasilkan secara offline. dengan menggunakan GeoGebra klasik 5. Nah kenapa sih harus secara offline ya. Siapa tahu Bapak Ibu nanti itu daerahnya di daerah yang tidak ada jaringan internetnya. Nah jadi Bapak Ibu bisanya mengoperasikan yang versi offline. Nanti yang versi online-nya Bapak Ibu harus cari tempat yang ada jaringannya dulu baru di-upload. Seperti itu. Nah mungkin seperti itu Pak Hardy kalau ada pertanyaan. Ya terima kasih Pak Ari di kolom pertanyaan di kolom chat tidak ada pertanyaan ditunjukkan kepada Pak Ari karena sudah disudah sambil berjalan. Saya kira cukup ya untuk pemaparan materi hari ini. Nanti selanjutnya bisa ketika ada permasalahan Bapak Ibu peserta bisa berdiskusi di kolom, di grup kelas ya, grup kelas. Karena di tiap grup kelas juga Pak Ari ada di situ, mungkin nanti Pak Ari bisa membantu atau teman-teman wali kelas dan panitia yang lain bisa saling membantu, juga peserta, sesama peserta. Begitu nggak Pak Ari ya? Iya. Oke. Terima kasih saya kira cukup untuk pemaparan materi hari ini. Sangat menarik, ini baru awal saja. Sudah menarik, besok pasti kegiatannya ketika pertemuan dua lebih menarik lagi. Tapi sebelum diakhiri untuk sesi ini, ada penjelasan tentang tugas yang harus dikumpulkan, nanti disampaikan oleh Ketua Panitia. Nah, monggo Pak Fasid untuk penjelasan tugas bisa disampaikan. Iya, siap Pak Harti. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk bisa share screen, Bu Eka. Saya matikan dulu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Basit 2, Bu Eka. Oh ya, siap, sebentar. Harinya. Banyakan Basit ini. Oke, sudah ya Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati. Pak Ari, mohon izin. Untuk menyampaikan tugas Mandiri 1. Ini selain nanti link, apa namanya, link akun GGBRA, nanti kami minta kepada peserta untuk melakukan aktivitas-aktivitas menggunakan media GGBRA. Kemudian hasil aktivitas tersebut, kemudian screenshotnya ditempelkan di template yang nanti kita sudah siapkan. Kemudian setelah selesai, nama file template tersebut, diberi nama, tugas Mandiri 1, kemudian kelas, kemudian nama, kemudian asal sekolah. Berikut template-nya. Template dari aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan di media GGBRA. Yang pertama adalah screenshot tampilan awal GGBRA. Nanti monggo di jendela GGBRA Bapak Ibu, tandai menu input bar, kemudian jendela utama, dan jendela tentang view algebra. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diminta untuk membuat titik dengan koordinat 3,2, kemudian warnanya merah, dan point size 7. Ini, kemudian nanti yang lain, sampai dengan membuat ruas garis, membuat slider, kemudian membuat persegi panjang dan segitiga, kemudian menghilangkan sumbu X dan sumbu Y, serta merubah warna background. Kemudian yang ketujuh adalah membuat judul, serta identitas menggunakan menu textbook. Yang ke-8, membuat tombol menggunakan menu button, dan membuat checklist dengan menu textbook. Serta nanti segera dari akun GGBRA online, serta link akun GGBRA online Bapak Ibu. Kemudian, kira-kira nanti hasil dari perjaan Bapak Ibu peserta, kira-kira seperti ini. Ini lengkap dengan identitas, kelas, kemudian asal sekolah. Nah, tampilan screenshot awal GGBRA, kira-kira bentuknya seperti ini, kemungkinan nanti diselesaikan dengan tampilan yang ada di laptop atau komputer Bapak Ibu. Ini untuk yang kedua, tentang screenshot membuat titik, kemudian screenshot membuat garis, kemudian membuat slider, dengan ketentuan minimum 0, maksimum 15. kemudian screenshot persegi panjang, dan segitiga. Nah, ini adalah merubah warna background. Ini menggunakan menu textbook. yang ini adalah menggunakan menu button, menu cek. Ini adalah screenshot akun GGBRA Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nanti adalah ini link akun GGBRA Bapak Ibu. Nah, kemudian template dan contoh ini nanti akan dikirim di kelas masing-masing, beserta akan kami kirimkan Google Form untuk pengumpulan tugasnya. Itu saja barangkali dari saya, terima kasih atas atensinya, atas partisipasinya pada hari pertama kita melakukan workshop ini. Mudah-mudian banyak tambahan ilmu yang bisa kita aplikasikan bersama. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Tetap semangat. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Basit, untuk penyampaian tugasnya. Sudah lumayan, tapi ketika tadi mengikuti, insya Allah bisa. Kalau yang ketinggalan mengikuti, masih ada rekaman untuk kegiatan hari ini bisa dibuka lagi dan bisa dipelajari ulang. Kali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari yang sudah berbagi ilmunya. Terus, saya juga minta maaf kepada Bapak-Ibu semua ketika memandu pemaparan materi untuk kali ini, kurang memuatkan. Saya akhiri. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala bagi kita untuk kemaduan pendidikan kedepannya. Saya selaku khas, mohon maaf jika ada titur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dari kami, Panitia juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sudah terhadir ya sudah diberikan kepada masing-masing ada di grup tapi tidak kebuka sudah yang terakhir ada yang terbaru ya sudah yang terbaru izin ya terima kasih pak bapak ibu panitia itu tugasnya untuk malam ini atau gimana itu pak pengumpulannya besok maksudnya besok dikumpulkan iya besok kan tugas mandiri seharian besok boleh untuk eksplor itu karena besok tidak ada vikon oke oke pak monggo monggo silahkan bagian tengah bagian timur sudah meredup ini luar biasa terima kasih terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih mohon bos untuk menutup room bengkek banget kok karena orang apa-apa jadi bengkek pulsa sudah diberikan ke Pak Rudy sudah belum ya belum ini ada yang tanya mohon untuk rekamannya jangan sampai lupa itu iya tugas siapa ya bu Eka ya rekamannya tugasnya Pak Ali sama satu lagi siapa ya bu Eka gak nge-sep enggak begini kemarin kan Pak begini benar bu Eka Pak Ali tadi selesai upacara pembukaan beliau nya live karena ada acara ada agenda sehingga beliau hanya merekam upacara pembukaan saja itu punya saya rekaman kayaknya gak dari depan mungkin nanti bisa dipajukan pokoknya Pak Pikir kan otomatis ternyata kan kita biasanya otomatis ternyata itu harus diklik lagi tadi makanya saya kliknya agak terlambat mungkin yang mungkin yang mungkin yang mungkin yang yang di share itu mungkin yang penting aja mulai dari materinya Pak Ari sehingga nanti peserta tidak terlalu apa namanya ya tidak terlalu panjang iya panjang durasinya jadi kan kalau upacara pembukaan penting sih penting tapi kan bagi peserta yang lebih penting adalah mendengarkan ulang tentang materi yang disampaikan oleh Pak Ari kemudian dan pertanyaan-pertanyaan dari peserta mungkin seperti itu yang jelas ini convertnya tetap lama karena kan dari tadi dari pembukaan begitu kan harus di convert dulu ya betul posisinya ya tapi saya convert saya serahkan hasil convertment tahan ke Pak Wartam yang bertanggung jawab Pak Wartam jagonya Pak Wartam itu kasihan Pak Wartam banyak banget anu bagaimana tempat mereka posisinya dimana saya masih di sekolah nah convertnya dimana nanti di jalan paling oh di jalan sambil pulang kan ini intinya kalau zoomnya left saya matikan baru convert berjalan oh gitu oh gitu oh gitu kalau rekaman saya matikan kalau rekaman saya matikan Pak Wartam Pak Wartam ini ahlinya ahlinya ini bukan gitu maksudnya nanti memang kita end dulu kalau memang kita perlu untuk ngobrol lagi dibuatkan rum lagi dibuat rum lagi gimana ngobrol lagi pada magrib lah saya mau jatuh lah bangisah lah bangisah terima kasih semuanya Assalamualaikum sehat selalu Waalaikumsah siap-siap nanti malam it's in pamit Assalamualaikum Assalamualaikum it's in life Assalamualaikum paksa nge Assalamualaikum 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 selamat menikmati